9 Star Hegemon Body Arts Season 47 Bab 461, Jalan Seni Tubuh Hegemon Berengsek! Tiba-tiba, teriakan sedingin es terdengar seperti guntur musim semi. Itu berisi niat membunuh dan amarah yang tak ada habisnya. Satu telapak tangan dengan kejam menamparkan wajah Yin Wu Xiaong, membuatnya terbang. Suara patah tulang yang tidak menyenangkan terdengar. Rahangnya hancur dan giginya lepas, mengejutkan semua orang. Long Chen! Semua orang terkejut melihat Long Chen yang akhirnya mengambil tindakan. Ledakan! Dunia bergemuruh, mutiara di atas kepala Long Chen menghilang. Pada saat ini, mata Long Chen telah menjadi berdarah, dan dia sudah diambang mengamuk. Namun, dia dengan getir menahan diri dari titik itu. Karena amarahnya, tubuhnya bergetar. Begitu tubuhnya mampu bergerak lagi, dia menyerang. Tapi dia masih terlambat. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya. Jika dia tidak menahannya sekarang, maka Yin Wu Xiaong akan langsung meledak dari kekuatannya. Namun, tangannya masih berada di belati yang menembus dada Ye Zikyu. Jika Long Chen tidak menahan, Ye Zikyu juga akan hancur berkeping-keping. Pemulihan Long Chen menyebabkan ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua mundur ketakutan. Long Chen, Ye Zikyu menjerit lembut. Begitu belati itu menusuknya, dia merasakan racun yang ganas menyebar di dalam dirinya. Dia sudah mulai kehilangan kesadaran. Tapi melihat wajah Long Chen, kehangatan muncul di matanya. Pada saat ini, tubuh Long Chen gemetar saat dia memeluknya. Sebagai pembudidaya pil, dia mahir dalam semua racun dan langsung bisa mengatakan bahwa belati ini mengandung racun campuran. Setidaknya ada seratus racun berbeda di dalamnya. Ketika racun itu masuk ke tubuh seseorang, mereka akan memperlakukan tubuh sebagai medan perang, mulai bentrok satu sama lain, menghancurkan tubuh dari dalam. Cepat konsumsi ini, Long Chen buru-buru memberi makan Ye Zikui pil antitoksin. Tetapi dia tahu bahwa pil jenis ini tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Paling-paling, itu bisa menunda kematiannya untuk sementara waktu. Untuk menekan racun semacam ini akan membutuhkan setidaknya pil antitoksin tingkat 5. Tapi Long Chen tidak punya. Itu membuatnya sedih dan sakit. Wanita seperti peri akan mati begitu saja. Dia memikirkan hari-hari yang mereka lewati bersama. Dia memikirkan kapan mereka bertiga telah membentuk aliansi untuk merebut buah roh yang mendalam. Dia memikirkan bagaimana mereka telah berkultivasi bersama. Meskipun Ye Zikiu selalu sedingin es, Long Chen tahu dia sebenarnya sangat baik hati. Sekarang dia melihat ki hitam samar mulai muncul di wajahnya. Racun sudah mencapai otaknya, dan tidak ada harapan sama sekali. Air matanya mengalir. Long Chen dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia hanya memiliki satu tetes lagi cairan kehidupan surgawi, mungkin dia bisa menyelamatkan hidup Ye Zikiu. Tapi sekarang dia sama sekali tidak berdaya. Long Chen, jangan menangis. Seorang pahlawan yang mampu mendukung langit dan bumi tidak boleh menangisi seorang wanita. Saya tidak ingin Anda ditertawakan oleh orang lain. Kekuatan hidup Ye Zikiu semakin lemah dan semakin lemah. Dia mengangkat tangan untuk menghapus air mata Long Chen. Dia melanjutkan, Saya sangat bahagia hari-hari ketika saya menemani Anda. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah hari-hari itu hanya sementara. Saya tidak akan melihat Anda berdiri di puncak dunia. Long Chen, Bukankah kamu selalu ingin melihatku tersenyum? Lalu aku bisa membiarkanmu melihatnya satu kali. Dengan lembut membelai pipi Long Chen, senyum muncul di wajah Ye Zikiu. Rasanya seperti bunga teratai yang mekar, sedih tapi indah tak tertandingi. Begitu senyum itu mekar, Ye Zikiu menutup matanya. Kekuatan hidupnya memudar. Namun, mulutnya masih membeku karena senyuman itu. Dia telah memenuhi janjinya. Tidak. Long Chen mengeluarkan teriakan kejam yang menyayat hati. Dia memegang rat mayat cantik itu. Long Chen saat ini tidak lagi tampil mengesankan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti anak yang tidak berdaya yang telah kehilangan rekannya dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya sudah lama mencapai titik kehilangan suara karena terisak-isak. Saat seorang pahlawan menangis, seluruh dunia dipenuhi dengan kesedihan. Satu-satunya suara saat ini adalah tangisan Long Chen. Murid-murid benar yang jauh dan menyaksikan tidak bisa menahan air mata ketika mereka mendengar itu. Mereka semua adalah murid yang berasal dari latar belakang yang buruk, tetapi mereka yang berasal dari latar belakang yang buruklah yang memiliki emosi yang paling tulus. Long Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, seseorang yang dengan sombong bisa meremehkan semuanya, seseorang yang dapat menekan para ahli puncak dari tujuh prefektur. Tetapi ketika dia kehilangan rekannya, kesedihannya mempengaruhi semua orang. Di dunia ini, di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, emosi seperti itu benar-benar sulit didapat. Adapun murid-murid yang menyerangnya, mereka semua terkejut. Tak satupun dari mereka mengira Long Chen akan menangis seperti ini, tanpa memperhatikan citranya, karena satu wanita. Huo Wufang, Han Tianyu, dan Yin Luo saling pandang dan menyerang pada saat bersamaan. Mereka ingin memanfaatkan kesedihan Long Chen untuk membunuhnya dengan satu serangan. Berengsek, Long Chen tiba-tiba meraung, dan gelombang suara yang kuat menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Pada saat yang sama, aura mengamuk yang luar biasa meletus dari tubuhnya, dan dia mengangkat pedang berwarna darahnya. Ledakan. Huo Wufang, Han Tianyu, dan Yin Luo semuanya terlempar kembali dengan menyedihkan kekejauhan. Semua orang terkejut. Tadi, itu baru saja gelombang acak pedangnya. Tapi dia berhasil mengirim tiga ahli puncak terbang. Long Chen tidak merasakan kegembiraan dari kekuatan ini. Wajahnya masih berlinang air mata, matanya masih dipenuhi rasa sakit. Dia dengan lembut mengusap wajah Ye Zikiu. Yao R, bantu aku menjaga Zikiu. Long Chen dengan lembut menyerahkan Ye Zikiu ke Cu Yao. Cu Yao menangis tanpa suara. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menekan racun yang sangat beracun. Untuk hanya menyaksikan saat Ye Zikiu meninggal, dia dipenuhi dengan rasa sakit. Orang yang paling merasakan sakit pasti Tang Wan R. Itu karena Ye Zikiu telah membantunya memblokir serangan fatal sehingga dia terpaksa menggunakan tubuhnya untuk menyelamatkan Long Chen. Itu membuatnya merasa sangat menyesal. Long Chen menjadi sangat lembut, seolah-olah dia takut membangunkan Ye Zikiu. Hanya setelah Cu Yao dan Tang Wan R membawanya, Long Chen perlahan berdiri. Dia menyeka air matanya. Bersamaan dengan itu, dia menghapus kesedihan di wajahnya. Yang menggantikannya adalah niat membunuh yang sedingin es. Long Chen, mari bekerja sama untuk membunuh semua ini. Monian juga merasa sedih melihat Long Chen seperti ini, dan dia berusaha untuk meningkatkan moodnya. Tidak dibutuhkan. Balas dendam paling baik dilakukan secara pribadi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen perlahan-lahan mengambil beberapa langkah menuju para ahli yang benar dan rusak yang telah menyerang mereka. Saat ini, ada kurang dari 30 ribu dari mereka yang tersisa. Saat Long Chen berjalan ke depan, ekspresi Huo Wufang dan yang lainnya sangat serius. Mereka tanpa sadar mundur. Mereka merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dari ekspresi sedingin es Long Chen. Saya salah. Hari ini, saya akhirnya mengerti bahwa saya selalu salah. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 tidak dilatih dengan cara ini. Dengan pedang berwarna darah di pundaknya, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Mon Yan dan yang lainnya terkejut. Apakah Long Chen mulai mengoceh karena lukanya terlalu parah? Tapi itu juga sepertinya tidak benar. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengikuti Long Chen atau tetap di tempat mereka berada. Hegemon. Seni tubuh Hegemon. Dengan kata lain, menjadi seorang Hegemon dominan yang melihat ke bawah dengan arogan sama sekali. Siapapun yang menolak untuk tunduk padaku akan dihancurkan. Jalur kultivasi saya adalah berjalan melintasi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen tiba-tiba berhenti. Dia perlahan mengangkat pedang berwarna darahnya. Menjadi toleran dan pengecut hanya akan membawa penghinaan dan penderitaan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersumpah dengan senjata di tanganku bahwa aku, Long Chen, tidak akan lagi memberikannya kepada siapapun. Di jalur kultivasi saya, jika orang menghalangi saya, saya akan membunuh mereka. Jika dewa menghalangi saya, saya akan membunuh dewa. Saya akan menggunakan tulang musuh saya untuk menempa jalur kultivasi saya, dan darah untuk menghiasinya. Anda semua akan menjadi saksi sumpah saya, dan Anda juga akan menjadi batu loncatan pertama saya di jalur kultivasi saya. Saya akan menggunakan darah Anda untuk menulis pembukaan hidup saya. Petik 2. Suara Long Chen tenang. Itu tidak mengandung emosi apapun. Namun, itu masih membuat orang merasa kedinginan. Setiap kata-katanya mengandung kemauan yang kuat, serta tekat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Long Chen perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke langit. Cincin surgawinya sekali lagi muncul di belakangnya. Di saat yang sama, pilar cahaya membumbung tinggi ke langit. Langit yang awalnya gelap mulai mendidih. Sebuah pusaran besar yang lebarnya ratusan mil terbentuk. Di tengah pusaran adalah Long Chen. Bintang Feng Fu dan bintang Aliot miliknya dengan cepat beredar. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, energi mereka dikirim langsung ke dantiannya. Dantiannya yang awalnya kosong sekarang memiliki manik seperti mutiara di dalamnya. Manik-manik itu sekarang tampak seperti bintang yang bersinar. Setelah menerima energi bintang Feng Fu dan bintang Aliot, ia mulai beredar perlahan. Mengikuti peredarannya, aura kekacauan yang kuat memenuhi udara. Itulah yang memungkinkan cincin sucinya menyebabkan gangguan yang begitu besar. Setelah bergabung dengan manik-manik itu, Long Chen tampaknya menjadi penguasa dunia rahasia Jiuli. Kispiritual dunia ini dengan gila-gilaan melonjak ke arahnya. Ledakan. Dua bintang muncul di mata Long Chen. Yang satu terang-benderang, sedangkan satunya lagi masih sangat redup. Saat itu, aura Long Chen meletus seperti gunung berapi. Angin astral berkecamuk, cahaya yang keras melintas, dan seluruh kehampaan bergemuruh. Seluruh ruang tampak diambang ledakan. Pada saat ini, Long Chen telah meledak dengan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Huo Hufang dan yang lainnya benar-benar berubah. Long Chen saat ini seperti naga yang berhibernasi yang telah terbangun. Jangan takut, dia hanya satu orang. Bunuh dia bersama-sama. Huo Hufang berteriak, dan api membumbung keluar dari tubuhnya. Rune berputar di sekelilingnya. Han Tianyu, Yin Luo, Suwe Wuya, pria berkumis, dan yang lainnya juga meletus dengan aura terkuat mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Jika Long Chen tidak mati, maka mereka akan mati. Mereka harus bertarung habis-habisan. Biaya. Huo Hufang dan yang lainnya meraung, langsung menyerang Long Chen. Bab 462. Ekspresi Long Chen tidak mengandung emosi apapun. Matanya benar-benar sedingin es saat dia mengangkat pedang berwarna darahnya. Saat dia mengayunkannya ke depan, cahaya merah darah meledak. Ledakan. Angin astral berkecamuk, menelan semua orang. Huo Hufang dan yang lainnya memuntahkan darah dan terlempar kembali. Orang-orang terkejut melihat bahwa selain tombak Yin Luo, senjata setiap orang telah hancur. Surga. Dengan satu ayunan pedangnya, sepertinya bahkan langit dan bumi bisa dimusnahkan. Seberapa kuat Long Chen saat ini. Hati semua orang berdebar kencang karena terkejut. Long Chen tiba-tiba bergerak, tampak seperti sambaran petir dan menghilang dari pandangan mereka. Ketika dia sekali lagi muncul, dia sudah berada di samping Sue Wuya. Sue Wuya saat ini masih di udara dari serangan Long Chen dan berada di tengah-tengah muntah darah. Serangan itu telah menghancurkan semua organ dalamnya. Ketika dia menyadari sosok lain tiba-tiba muncul di depannya, ekspresinya langsung menjadi putih-pucat. Sosok tanpa ampun itu mengangkat pedangnya. Tidak. Cahaya merah darah bersinar. Semua orang ngeri melihat Sue Wuya terbunuh dengan satu pukulan. Pedang berwarna darah Long Chen sepertinya menyembunyikan gunung berapi. Ketika itu menyerang Sue Wuya, energi yang menakutkan telah meledakkan mayatnya. Di udara, satu-satunya yang tersisa dari dirinya adalah raungan amarahnya saat berada di ambang kematian. Adegan itu mengejutkan semua orang. Satu tembakan membunuh instan. Itu adalah ahli puncak, tapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pedang Long Chen. Dia telah dihancurkan seperti itu. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, sebagai ahli, hampir semua orang dapat menebak bahwa bukan karena Sue Wuya tidak ingin mengelak, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia telah sepenuhnya dikurung oleh niat membunuh yang menakutkan. Setelah membunuh Sue Wuya, Long Chen langsung pergi ke pria berkumis karena dia yang paling dekat. Pria berkumis itu dipenuhi dengan kengerian mutlak. Melihat pedang Long Chen datang untuknya, dia buru-buru mengeluarkan jimat lain. Formasi pembunuhan hujan yang deras. Menghancurkan jimat, ruang bergetar hebat saat hujan panah mengembun di langit. Ini adalah panah tembus cahaya yang dibentuk dari ki spiritual. Setiap panah memiliki rune melingkar di sekitarnya dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini adalah tasliman ofensif dengan kekuatan yang mirip dengan jimat pertahanan yang dia gunakan sebelumnya. Long Chen langsung dikelilingi oleh jutaan anak panah. Tapi dia masih belum memiliki ekspresi di wajahnya. Mengangkat blood drinker, dia berputar di udara, melepaskan gelombang gambar pedang. Bum-bum-bum. Setiap panah menyebabkan ledakan yang kuat. Gelombang ki melonjak, menghancurkan batu-batu besar dan menyebabkan ruang bergetar. Masing-masing panah itu mengandung kekuatan yang setara dengan serangan ahli puncak seperti hantianyu. Gemuruh yang kuat ini membuat semua orang terpesona. Tiba-tiba, dengan ledakan terakhir, gambar pedang merobek panah terakhir dan mengenai pria berkumis itu, membuatnya muntah setegup darah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang es menusuk menembus dadanya. Long Chen mengangkat pedangnya, dan kaki pria berkumis itu meninggalkan tanah, dan dia digantung di udara. Melihat pedang yang menusuk dadanya, matanya dipenuhi teror. Jangan bunuh aku, saya tidak ingin mati. Silahkan. Pria berkumis itu mulai memohon dengan keras. Dalam menghadapi kematian, tidak peduli betapa sombongnya seseorang di luar, itu tidak dapat menyembunyikan kepengecutan hati batin mereka. Kamu tidak ingin mati. Long Chen dengan marah meraung, kamu tidak ingin mati. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang mau mati? Ketika Anda membantai kami, apakah Anda pernah memikirkan perasaan orang lain? Kalian pengecut yang hanya tahu bagaimana menindas yang lemah, kalian semua bisa mati sekarang. Petik 2 Pedangnya berguncang, dan tanpa memberi kesempatan pada pria berkumis itu untuk menjawab, kekuatan yang menakutkan menghancurkannya. Ahli puncak lainnya meninggal. Membunuh. Long Chen tiba-tiba meraung. Bahkan setelah membunuh keduanya, niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat lebih jauh. Long Chen telah menekan dirinya sendiri terlalu lama. Sekarang dia akhirnya membebaskan dirinya, dia memiliki keinginan untuk membantai setiap orang di bawah langit. Sebelumnya, Long Chen selalu menekan keinginan itu. Itu karena dia takut suatu hari dia akan benar-benar menjadi orang gila yang hanya tahu cara membantai. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah, dan sangat salah dalam hal itu. Hanya setelah bergabung dengan manik itu, Long Chen menyadari betapa salahnya dia. Begitu manik itu bergabung dengannya, kata-kata, primal chaos bet, muncul di benaknya. Jelas, itu pasti namanya. Banyak hal muncul di benak Long Chen sekarang. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyerapnya, dan perlahan memudar. Tetapi dia telah menyadari kesalahan tertentu dari dirinya. Dia seharusnya tidak pernah menekan keinginannya untuk membantai. Itu merupakan pelanggaran langsung terhadap esensi sebenarnya dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Makna Hegemon dalam seni tubuh Hegemon bintang 9 mengacu pada mendominasi, untuk maju dalam menghadapi semua rintangan, bukan mematahkan daripada membungkuk, lebih baik mati daripada menyerah. Ketika Anda mengalami bahaya, Anda harus menghancurkannya dengan satu kepalan. Long Chen telah dibesarkan di dunia sekuler, dan dia telah berjalan ke levelnya saat ini selangkah demi selangkah. Ketika datang ke latar belakang, dia jauh, terlalu kurang dibandingkan dengan musuh-musuhnya yang kuat. Itulah mengapa dia tidak pernah ingin membuat begitu banyak musuh yang kuat. Dia berharap memberi dirinya cukup waktu untuk tumbuh dengan damai. Namun, pemikiran ini sepenuhnya salah. Seni tubuh Hegemon bintang 9 tidak dilatih dengan cara itu. Jika Anda ingin menjadi Hegemon tertinggi, maka Anda harus benar-benar mendominasi, dan untuk mendominasi mengharuskan Anda untuk tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun. Ketika dia memikirkan itu, Long Chen dipenuhi dengan penyesalan. Sifat konservatif dan kepengecutannya akhirnya mengakibatkan konsekuensi yang menyakitkan. Lu Fang Er dan Ye Zikiu telah meninggal. Itu juga yang membuatnya bisa melihat kebenaran. Sekarang, niat membunuh Long Chen melonjak dengan liar. Sebuah gambar pedang besar tumbuh dari pedangnya dan menyerang para ahli di sekitarnya. Kepala terbang dan daging meledak. Siapapun dalam jangkauan Long Chen terbunuh, itu sangat berdarah. Long Chen, Cu Yao tidak bisa menahan air mata saat dia melihat Long Chen menyerang ke kerumunan musuh sendirian, membantai dengan gila. Cu Yao adalah orang yang paling memahami Long Chen. Meskipun dia membantai begitu banyak, amarahnya tidak berkurang. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan kekhawatiran bahwa Long Chen mungkin akan kacau balau. Bekerja sama, kami tidak perlu takut. Tidak mungkin dia bisa terus begini lama-lama. Teriak Huo Hu Fang. Tapi perintahnya tidak berpengaruh apa-apa. Long Chen saat ini seperti Raja Iblis yang haus darah, seseorang yang tidak bisa diblokir siapapun. Semua orang baik dari jalur yang benar maupun yang rusak benar-benar takut padanya. Siapa yang berani menghalanginya? Lari! Tidak diketahui murid yang benar mana yang memutuskan untuk mengeluarkan jeritan ketakutan ini. Tapi itu segera mematahkan keberanian yang tersisa yang dimiliki orang. Dan mereka semua mulai melarikan diri. Bukan hanya murid benar yang melarikan diri. Bahkan murid-murid yang rusak telah menyerah pada pertempuran. Saudaraku, saatnya membalas dendam. Darah saudara kita tidak bisa tumpah tanpa alasan. Membunuh. Raung Monian. Dia memimpin, menembakkan panah yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dia benar-benar terjerat dengan para ahli lain dari Prefektur King. Sekarang mereka melarikan diri dalam ketakutan, dua dari mereka langsung terbunuh dengan satu panah. Membunuh. Balas dendam untuk saudara kita yang sudah meninggal. Zheng Wenlong juga berteriak. Sekte Huayun juga menderita cukup banyak korban, dan dia dipenuhi dengan amarah. Ini sangat berbeda dari harapannya, dan niat membunuhnya juga melonjak. Dia mengejar mereka dengan pedang. Membunuh. Kita harus membalas dendam untuk Yezikiu dan Lu Fang Er. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er menyeka air mata mereka. Mengatupkan gigi, mereka mengejar semua orang. Long Chen terus-menerus membunuh para ahli. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Feng Xiaozi panik dan memanggil gagaknya, bersiap untuk melarikan diri. Niat membunuhnya segera mengunci dirinya. Bisa dikatakan bahwa penyebab utama kerugian besar mereka adalah Feng Xiaozi. Jika dia tidak melibatkan Mengki, maka dengan energi jiwa Mengki yang kuat, banyak dari para ahli itu akan terlalu terintimidasi untuk berpartisipasi. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah penyebab utama kematian Lu Fang Er dan Yezikiu. Niat membunuh Long Chen meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Feng Xiaozi hendak kabur, dia mengangkat tangan kirinya. Selama waktu pengasingan sebelumnya, Long Chen tidak hanya meningkatkan basis kultifasinya. Dia juga telah memperkuat penguasaan keterampilan bertempurnya. Selain teknik gabungan dengan Little Snow, dia juga telah bereksperimen dengan kekuatan gunturnya. Kekuatan gunturnya dikumpulkan dari petir kesusahan sembilan langit, dan itu adalah petir terkuat di dunia ini. Namun, seni guntur yang dia kembangkan terlalu rendah. Itu hanya bisa mengendalikan kekuatan petir biasa. Ketika datang untuk mengendalikan kekuatan guntur kesusahan, itu jauh dari cukup. Long Chen hanya bisa bereksperimen dengan itu sendiri untuk menemukan cara paling efektif untuk menggunakan kekuatan gunturnya. Pada saat ini, Long Chen telah mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke gagak tempat Feng Xiaozi berada. Jari petir, petik 2. Kilatan ungu petir keluar dari jarinya dan hampir seketika mengenai gagak. Guntur bergemuruh. Baut petir itu seperti tombak, menembus lurus ke dalam Magical Beast. Kekuatan petir yang menakutkan langsung membunuhnya. Bahkan Feng Xiaozi terkena dampaknya, dan tubuhnya menjadi mati rasa. Dia mulai jatuh ke tanah bersama burung gagak. Long Chen beraksi, dan dia dengan cepat muncul di depan Feng Xiaozi saat dia masih di udara. Adapun Feng Xiaozi, seluruh tubuhnya mati rasa, dan melihat Long Chen tiba-tiba muncul di hadapannya, jiwanya hampir lari dari tubuhnya dengan ketakutan. Dengan tebasan tipis pedangnya, tubuh Feng Xiaozi terpotong di sikunya. Tubuhnya yang terpotong roboh ke tanah. Feng Xiaozi menjerit putus asa. Serangan Long Chen benar-benar terlalu ganas. Dia telah memotong sikunya, yang berarti dia tidak akan langsung mati. Mungkin jika ahli siantian hadir, dia mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang hadir, jadi Feng Xiaozi sangat putus asa. Dia hanya bisa menunggu kematian untuk menjemputnya. Itu adalah siksaan yang kejam. Tanpa lengannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Long Chen memotong salah satu jari Feng Xiaozi dan melepaskan cincinnya. Cincin itu berisi mayat harimau, dan di dalam mayat itu ada halaman emas. Dengan jentikan tangannya, cincin spasial itu terbang langsung ke Mengki yang jauh, yang menangkapnya. Setelah menangani Feng Xiaozi, tatapan Long Chen menyapu medan perang. Dia segera melihat Huo Wufang yang ketakutan bersembunyi di antara kerumunan. Huo Wufang, serahkan hidupmu. Bab 463 banding 463. Huo Wufang, serahkan hidupmu. Long Chen melompat ke depan, menyerang Huo Wufang. Ekspresi Huo Wufang berubah total. Long Chen benar-benar membantai semua orang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, Huo Wufang sudah berganti pakaian dan bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak menyangka Long Chen menemukannya dengan pandangan sekilas. Tapi sebenarnya, harus dikatakan bahwa metode Huo Wufang benar-benar bodoh, dan hanya menipu dirinya sendiri. Sebagai kultifator pil dengan kekuatan spiritual yang kuat, Long Chen sangat sensitif terhadap energi apinya. Sekarang Long Chen sudah menguncinya, Huo Wufang merasa seolah-olah dia telah dijatuhkan ke dalam rumah es. Bahkan tulangnya menjadi dingin, dan rambutnya berdiri tegak. Sekarang dia benar-benar menyesalinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berkembang hingga saat ini. Jika dia tahu sebelumnya, maka tidak peduli apa, dia tidak akan berani melawan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen telah membunuh tiga ahli puncak, Sue Wuya, Ria Berkumis, dan Feng Xiaozi. Dia praktis dirasuki oleh dewa pembunuh, sama sekali tidak dapat diblokir. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati. Dari ahli puncak, hanya dia, Han Tianyu, dan Yin Luo yang masih hidup. Tapi mereka bertiga semua tahu bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menghentikan Long Chen saat ini. Jadi mereka semua kabur. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan menjadi target Long Chen. Itu adalah pertaruhan pada siapapun yang paling kurang beruntung. Mereka semua menunggu hal tertentu yang hampir terjadi. Sekarang mereka berpacu dengan waktu. Melihat Long Chen mengincarnya alih-alih Han Tianyu atau Yin Luo, Huo Wu Fang tidak bisa membantu mengutuk kesialannya. Tapi sebenarnya, sepertinya dia sudah lupa. Orang yang menyebabkan pertempuran besar ini hanya dia. Jika bukan karena dia, Long Chen bisa saja membunuh Han Tianyu dan Yin Luo, dan masalah ini akan selesai. Hanya karena Huo Wu Fang telah menggunakan status menara pil untuk mengganggu, Long Chen telah menjadi musuh dari jalan yang benar dan rusak. Jika Long Chen tidak menargetkannya, maka itu benar-benar tidak masuk akal. Dia tahu dia tidak akan bisa menjauh dari teknik gerakan seperti hantu Long Chen. Melihat Long Chen datang langsung untuknya, dia meletus dengan kekuatan terbesarnya. Pembunuhan naga yang berkobar, semua pil flame miliknya berkumpul di kedua tangannya, membentuk dua naga api besar. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas naga-naga besar itu. Itu adalah rune intinya, sesuatu yang bisa mendorong kekuatan serangannya ke puncaknya. Faktanya, serangan yang satu ini berisi lebih dari setengah rune intinya. Setelah serangan ini selesai, akan membutuhkan setidaknya satu tahun baginya untuk pulih dari kerugiannya. Selama tahun itu, dia bahkan tidak bisa berkultivasi. Lebih jauh lagi, pada usianya, ini adalah masa emasnya untuk berkultivasi, dan menyianyikan satu tahun adalah kehilangan yang tidak dapat dipulihkan. Namun, tidak ada jalan lain. Untuk menjaga dirinya tetap hidup, dia hanya bisa menggunakan semua yang dia miliki. Dia tahu bahwa energi pil flame Long Chen telah habis, dan serangan ini seharusnya memiliki peluang 80% untuk melukai dia. Selama dia terluka parah, dia tahu bahwa Han Tianyu dan Yin Luo akan segera datang membunuhnya. Split the Heavens Tiba-tiba, Long Chen berteriak, dan gambar pedang melonjak ke langit, tampak seperti pedang surgawi saat itu menebas kedua naga api itu. Ledakan Huo Wu Fang Neri melihat bahwa bahkan setelah mengorbankan lebih dari setengah rune intinya untuk memberi kekuatan pada serangan terkuatnya, naganya langsung dihancurkan. Selanjutnya, naga api itu terhubung ke pikirannya, dan ketika mereka dihancurkan, dia memuntahkan darah, rasa sakit yang hebat melanda jiwanya. Ketika dia pulih, dia menyadari Long Chen sudah berdiri di depannya. Keduanya kurang dari satu kaki jauhnya. Huo Wu Fang merasa ngeri, rasanya seolah-olah dia sedang menatap wajah Grim Reaper. Dia secara naluriah menekan. Long Chen menangkap tinjunya dengan satu telapak tangan. Huo Wu Fang mencoba menariknya kembali, tetapi dia tidak berdaya. Dia buru-buru menendang kakinya ke perut Long Chen. Itu biasanya serangan yang sangat praktis. Namun, dia hanya mendapatkan tendangannya di tengah jalan ketika dia menjerit sedih. Lengan yang ditangkap Long Chen telah robek di bahunya. Darah berceceran, tampak sangat menakutkan. Retak. Selanjutnya tendangannya dihentikan oleh kaki Long Chen. Dengan sedikit tekanan, lutut Huo Wu Fang patah dan kakinya ditekuk pada sudut yang aneh. Ah ha ha. Dibandingkan dengan rasa sakit di lengannya yang hilang, tendangan Long Chen membuatnya jauh lebih sakit. Kaki Long Chen mengandung energi aneh yang dengan gila-gilaan menargetkan saraf rasa sakitnya. Huo Wu Fang sangat kesakitan sehingga pembuluh darah di kepalanya menonjol, sepertinya bisa meledak kapan saja. Dia berguling-guling di tanah. Apakah itu menyakitkan? Tidak. Ini tidak bisa dihitung sebagai rasa sakit. Rasa sakit yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Sepertinya saya hanya dapat membantu mengajari Anda tingkat rasa sakit apa yang telah Anda sebabkan kepada orang lain. Kesedihan melintas di mata Long Chen, dan kakinya menginjak tubuh Huo Wu Fang. Retak. 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 Kaki Long Chen turun puluhan kali pada persendian yang berbeda. Pada awalnya, teriakan Huo Wu Fang sangat memilukan, tetapi setelah itu, dia terdiam. Itu karena sudah terlalu menyakitkan baginya untuk berteriak. Dia harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk menahan rasa sakit. Itu bahkan bukan sukarela, tapi reaksi instinktual tubuhnya. Menurut tingkat rasa sakitnya saat ini, tubuh Huo Wu Fang seharusnya segera dimatikan dan membuatnya pingsan. Namun sayangnya, berkah seperti itu tidak pernah datang kepadanya. Hal pertama yang Long Chen lakukan adalah memutuskan saraf tertentu untuk memastikan dia tidak bisa pingsan. Sekarang, Huo Wu Fang hanya bisa diam-diam menahan rasa sakit yang seperti neraka itu. Namun, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, itu hanya rasa sakit fisik. Bisakah itu dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan Long Chen di dalam? Melihat cincin spasial di jarinya, Long Chen langsung mengambilnya. Kemudian setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut Huo Wu Fang. Dia menggunakan tamparan di wajah untuk membantunya menelannya. Hanya setelah melakukan itu, Long Chen menganggup dengan puas. Orang seperti itu harus menderita rasa sakit yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Membunuhnya seperti ini terlalu mudah. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen melihat bahwa Mo Nian dan yang lainnya dengan gila membantai musuh mereka saat mereka melarikan diri. Sekarang adalah waktu untuk balas dendam. Kemudian berbalik, dia melihat Han Tianyu dan Yin Luo yang jauh. Keduanya berada seratus mil dari satu sama lain, dan melarikan diri kedua arah yang berbeda. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen langsung menuju Yin Luo. Gemuruh. Dia baru saja pindah ketika langit dan bumi mulai bergetar. Riak besar muncul di udara, dan pintu spasial yang luas perlahan muncul. Haha, waktunya habis. Yin Luo, Han Tianyu, dan yang lainnya merayakannya. Mereka buru-buru mengaktifkan tablet di pinggang mereka. Pintu spasial mengeluarkan cahaya yang menyelimuti mereka. Bos, pertama bunuh perempuan jalan itu Yin Wu Shuang. Dia akan lari. Guo Ran memanggil ketika dia melihat Yin Wu Shuang sudah diselimuti oleh cahaya. Semua orang sudah sangat membenci Yin Wu Shuang. Jika mereka membiarkannya lari, mereka akan sangat tertekan sehingga mereka mungkin bunuh diri. Long Chen mendengar Guo Ran, tapi dia tetap langsung menuju Yin Luo. Untuk berteleportasi dibutuhkan waktu tertentu. Dia ingin menebas Yin Luo secepat mungkin. Hahaha, Long Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Yin Luo tiba-tiba tertawa keras. Sebuah cangkang kura-kura muncul di depannya. Itu seperti batu giyok dan kristal. Rune menutupinya dengan rapat, dan itu benar-benar melindungi Yin Luo. Tulang kristal. Murid Long Chen menyusut. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Yin Luo juga akan menemukan tulang kristal. Selain itu, itu adalah tulang kristal pertahanan. Dia sebenarnya telah menyembunyikan kartu truf yang sangat kuat untuk menyelamatkan nyawa. Ekspresinya menjadi agak jelek. Dia sangat menyadari kekuatan tulang kristal. Sebagai tulang kristal pertahanan, kekuatan pertahanannya luar biasa. Meskipun basis kultifasi Yin Luo terbatas dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk memblokir setidaknya satu dari serangan kekuatan penuhnya. Yang dibutuhkan Yin Luo hanyalah memblokir satu serangan itu. Itu akan cukup baginya untuk meninggalkan dunia rahasia Jiuli. Yin Luo, kamu harus tetap di belakang. Suara monian terdengar. Pada saat ini, panah hitam pekat dipasang di busurnya. Itu memancarkan tekanan yang kuat, tampak seperti lidah ular berbisa yang dapat merenggut nyawa seseorang kapan saja. Selanjutnya, semua ki-spiritual monian mengalir ke panah tulang ini. Rune-nya menyala, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Piercing Cloud Arrow. Panah hitam itu seperti sambaran petir hitam yang ditembakkan ke arah Yin Luo. Saat terbang, Rune di atasnya semakin cerah. Saat menembus langit dan bumi, seolah-olah mampu menembus langsung melalui dunia ini. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terjadi ketika panah itu bertabrakan dengan armor. Cangkang kura-kura dan panah tulang meledak bersamaan. Mati, Longchen berteriak, pedangnya menebas Yin Luo yang terkejut dan marah. Tapi Yin Luo tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang kuat saat teleportasi diaktifkan. Pedang Longchen jatuh. Tubuh Yin Luo menghilang. Tapi kali ini, dia telah dipotong lurus ke bawah dari bahu, meninggalkan lengan, kaki, dan juga beberapa tulang rusuk. Salju kecil, kesini. Menempatkan Little Snow di ruang spiritualnya, Longchen mengaktifkan tabletnya juga. Han Tianyu dan Yin Wu Shuang sudah pergi. Dia harus mengejar mereka. Ada dua alasan mengapa Longchen tidak membunuh Yin Wu Shuang. Salah satunya adalah dia akan diteleportasi ke pintu keluar yang sama dengannya. Dia masih bisa membunuhnya begitu mereka berdua pergi. Tidak demikian halnya dengan Yin Luo. Begitu dia pergi, tidak ada cara untuk membalas dendam. Alasan kedua adalah Longchen tidak ingin membunuh Yin Wu Shuang dengan satu serangan. Itu akan membuatnya pergi terlalu ringan. Bas! Tubuh Longchen memudar di depan semua orang. Saudara Zheng, Saudara Mo, Anda harus meminta bawahan Anda untuk segera membersihkan medan perang. Kami akan pergi membantu bos. Setelah mengatakan itu, Guo Ran juga dengan cepat mengaktifkan tabletnya. Murid lain dari biara ke-108 juga mengaktifkan tablet mereka, menghilang dari dunia rahasia. Semuanya, cepat bersihkan medan perang. Tidak banyak waktu, Anda hanya perlu mendapatkan cincin spasial terpilih. Eh, di mana Hua Hu Fang? Tanya Monian. Seseorang membantunya mengaktifkan tabletnya. Dia sudah pergi? Jawab seorang murid Moget. Ah, terserah, semuanya, cepatlah, petik 2. Bawahan Hua Biluo, Zheng Wenlong, dan Monian dengan cepat melewati medan perang. Tidak banyak waktu sebelum pintu spasial ditutup. Monian sangat senang. Dia mengambil bagian tubuh Yin Luo dan menaruhnya di lingkaran spasial. Sekarang dia akhirnya punya set lengkap. Eh, iya, bukankah Long Chen selesai? Ekspresi Monian tiba-tiba berubah. Bap 464. Bukankah Long Chen sudah selesai? Apa maksudmu saudara laki-lakimu? Zheng Wenlong buru-buru bertanya. Long Chen tidak sama dengan kita. Sebagai anggota dari Suantian Super Monastery, dia memiliki jalan keluarnya sendiri. Berbagai pemimpin sekte dari 108 biara semuanya menunggu di pintu keluar itu. Begitu dia sampai di sana, bukankah dia akan dibunuh oleh para pemimpin sekte itu? Kata Monian. Anda tidak perlu khawatir, saya akan segera pergi untuk membantu. Hua Biluo juga menyadarinya sekarang. Dia buru-buru mengaktifkan tabletnya, menghilang dari pandangan mereka. Melihat Hua Biluo menghilang, Monian dan Zheng Wenlong jauh lebih tenang. Hua Biluo juga seorang murid dari keluarga kuno, dan memiliki pengaruh yang besar di biara super. Dengan kepergiannya, dia pasti bisa membantu Long Chen. Monian melihat ke medan perang. Murid-murid yang benar dan rusak yang menyerang mereka sudah melarikan diri pada saat pertama. Bagaimana mereka bisa berani untuk tinggal? Meskipun ada cincin spasial di mana-mana, mereka tidak memiliki pikiran untuk merebutnya. Adapun penonton yang jauh, mereka ingin datang, tetapi mereka masih ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang-orang yang memenangkan rampasan pertempuran itu. Apa yang kamu cari di sana? Pintu spasial akan terbuka untuk waktu yang berharga dari batang dupa. Anda tidak ingin membersihkan medan perang? Teriak Monian. Ini adalah medan perang yang sangat besar, dan ada banyak mayat di mana-mana. Di sisi Monian dan Zheng Wenlong, hanya ada beberapa ratus orang. Tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar melewati medan perang tanpa beberapa jam. Murid-murid yang menyaksikan itu kebanyakan dari latar belakang yang buruk. Meskipun mereka tidak membantu, mereka juga tidak bisa dianggap sebagai musuh. Mereka semua adalah murid yang benar, jadi tidak perlu terlalu mendominasi dengan mereka. Murid-murid itu dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka mendengar Monian. Mereka semua bergegas ke medan perang. Namun, mereka tahu untuk tidak berlebihan. Mereka hanya melewati sisi luar medan perang. Mayat yang ada kebanyakan adalah murid inti biasa dan disukai. Adapun pusat medan perang dengan terpilih, itu tersisa untuk Monian dan yang lainnya. Namun meski begitu, mereka semua berhasil mengumpulkan lebih dari 100 cincin spasial. Mereka tidak punya waktu untuk melihat-lihat lingkaran spasial, tetapi mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka pasti mengandung harta karun yang tak terbayangkan. Longchen, Monian, dan orang-orang seperti mereka bersikap terbuka dan terus terang. Sebagai perbandingan, Huo Wufang dan Han Tianyu adalah sampah. Mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak memiliki keagungan yang harus dimiliki seorang ahli. Saudara Zheng, Anda harus mengarahkan semua orang. Aku akan kembali dulu, kata Monian. Apa yang begitu mendesak? Tanya Zheng Wenlong, terkejut mendengar bahwa Monian bahkan tidak mau tinggal selama seperempat jam. Aku merasa Longchen mungkin benar-benar dalam masalah kali ini. Dia membunuh terlalu banyak orang, dan entah berapa banyak murid benar yang termasuk di sana. Pasti ada banyak ahli Xian Tian yang menunggunya. Bahkan jika dia menumbuhkan sayap, Longchen akan merasa tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia pasti akan ditangkap, dan mengingat berapa banyak orang yang dia bunuh, fakta bahwa dia berasal dari biara dengan peringkat paling rendah, dan bahwa dia tidak memiliki koneksi apapun di biara super, para supermoneka tidak perlu memilih untuk melindunginya. Jika biarawan ingin meredakan amarah semua orang, kemungkinan besar mereka akan membunuh Longchen. Jadi aku akan kembali sekarang dan memperingatkan orangtuaku. Touch! Apapun yang terjadi, aku akan melindungi Longchen. Sangat sulit untuk menemukan saudara yang sesuai dengan selera saya. Saya tidak bisa membiarkan dia mati. Ekspresi Mo Nian suram. Dia berasal dari latar belakang yang agung, dan dia sangat akrab dengan aturan tak tertulis antar sekte. Kamu benar. Saya juga akan melaporkannya ke sesepuh sekte saya. Zheng Wenlong mengangguk. Ayo pergi. Petik 2. Keduanya mengaktifkan tablet mereka dan menghilang dari ranah rahasia Jiuli, meninggalkan bawahan mereka yang dengan cepat membersihkan rampasan dari medan perang terakhir. Ketika pintu spasial di udara mulai bergetar, ekspresi murid-murid itu berubah, dan mereka segera mengaktifkan tablet mereka. Jika mereka masih tidak mengaktifkannya sekarang, mungkin sudah sangat terlambat. Melihat tumpukan mayat di tanah, tidak diketahui berapa banyak cincin spasial yang masih tergeletak di antara mereka. Mereka dipenuhi dengan keengganan. Sayangnya, tertinggal hanyalah kematian. Gerbang spasial akhirnya memudar. Seluruh ranah rahasia Jiuli kembali tenang. Satu-satunya yang tersisa di medan perang adalah mayat, mayat yang tak terhitung jumlahnya. Angin sedingin es bertiup, hampir mungkin untuk masih mendengar suara isak tangis. Fluktuasi spasial muncul di depan Longchen, dan penglihatannya tiba-tiba berubah. Dia tiba di tempat yang sama di mana dia memasuki dunia rahasia. Saat ini, ada banyak tokoh yang hadir. 108 pemimpin sekte biara Suantian Super Monastery dan berbagai ahli siantian mereka semua berkumpul di sini. Begitu dia muncul, dia mendengar suara argumen yang keras. Salah satu suara itu sangat familiar baginya. Itu adalah suara Chang Ming senior yang berlidah tajam. Tetapi ketika Longchen muncul, seluruh kerumunan menjadi diam. Tatapan semua orang tertuju padanya. Longchen, dasar pengkhianat jahat, kamu dengan sengaja membantai anggota sekte kamu sendiri yang tidak bersalah dan terbunuh. Biar saya lihat ke mana anda akan lari hari ini. Yin Wushuang bersembunyi di balik pemimpin sekte biara pertamanya, matanya dipenuhi dendam dan kegembiraan. Dengan banyak ahli siantian ini, Longchen dikutuk. Para pemimpin sekte ini sudah datang ke sini beberapa hari yang lalu dalam persiapan menyambut murid-murid mereka kembali. Bagaimanapun, mereka yang memasuki dunia rahasia adalah murid terkuat di biara mereka. Masing-masing penting. Awalnya, orang-orang mendiskusikan apa yang akan terjadi dalam pertempuran benar dan rusak. Kali ini, suantian supermonasteri pasti akan menonjol. Bagaimanapun, mereka memiliki orang-orang jenius seperti Han Tianyu, Hua Biluo, Yin Wushuang, dan Han Tianfeng. Menambahkan lebih dari seratus terpilih, mereka yakin dalam memenangkan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ketika mereka mendiskusikan bagaimana mereka akhirnya bisa membalikkan arus melawan jalur rusak yang telah menekan mereka begitu lama, Han Tianyu dan Yin Wushuang telah keluar bersama orang-orang mereka. Ketika mereka muncul, para pemimpin sekte melonjak kaget. Han Tianyu pucat seperti kertas, dan kis spiritualnya hampir habis. Tubuhnya berlumuran darah, dan lengan kanannya patah. Yin Wushuang bahkan lebih sengsara, dan rahangnya telah patah. Seorang ahli atribut kayu segera pergi untuk menyembuhkannya. Baru kemudian Yin Wushuang mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Hal pertama yang dia katakan membuat semua orang terkejut. Long Chen menjadi gila dan dengan gila membantai para ahli dari jalan yang benar dan rusak. Chang Ming segera meledak dengan amarah dan mulai berdebat dengan pemimpin sekte biara pertama. Itu adalah kutukan yang Long Chen dengar ketika dia muncul. Long Chen yang kurang ajar, beraninya kamu begitu memalukan. Cepat dan berlutut dalam pertobatan. Pemimpin sekte biara pertama meraung marah, mengirimkan tinju menghancurkan Long Chen. Pergilah, dasar anjing tua yang tidak tahu malu. Petik 2. Kutukan keras terdengar, dan palu besar yang bahkan lebih besar dari meja dengan kejam menghancurkan pemimpin sekte biara pertama. Pemimpin sekte biara pertama berharap untuk segera menangkap Long Chen. Itu karena Yin Wu Shuang telah menggunakan metode rahasia untuk memberitahunya bahwa kegiatan ilegal mereka telah terungkap. Jadi prioritas utamanya adalah membunuh Long Chen. Bahkan jika orang lain menyelidiki pada saat itu, orang mati tidak dapat bersaksi. Tapi meski cepat, Chang Ming lebih cepat. Pemimpin sekte biara pertama terkejut dengan reaksi cepat Chang Ming, dan dia buru-buru mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, bertabrakan dengan palu Chang Ming. Ledakan. Gelombang ki yang menakutkan melesat keluar. Long Chen merasa seperti akan tercekik. Keduanya adalah ahli xiantian, dan dengan setiap lambayan tangan mereka, kekuatan xiantian mengamuk. Itu berbeda dari kekuatan xiantian Yin Luo. Kekuatan xiantiannya tidak datang dari dirinya sendiri, dan dalam hal kekuatan, itu berbeda seperti langit dan bumi. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa langsung memusnahkan siapapun di bawah alam xiantian. Long Chen baru saja akan melawan dengan kekuatan penuh saat dia merasa dirinya ditarik ke samping. Pemimpin sekte. Long Chen senang melihat Ling Yunzi bertindak sekarang. Dialah yang memblokir gempa susulan dari serangan mereka untuknya. Apa yang terjadi? Tanya Ling Yunzi dengan muram. Pemimpin sekte, aku perlu menanyakan satu hal padamu. Saya ingin membunuh Yin Wu Shuang, dan saya ingin Anda memblokir yang lain. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Jantung Ling Yunzi melonjak. Tatapan Long Chen benar-benar stabil dan dia jelas ingin membunuh Yin Wu Shuang. Baik. Petik 2. Long Chen terkejut bahwa Ling Yunzi sebenarnya tidak ragu-ragu. Dia menganggup dan mengukir bantuan ini di dalam hatinya. Dia kemudian menembak langsung ke arah Yin Wu Shuang. Ahaha. Awalnya, Yin Wu Shuang merasa sangat aman. Tapi sekarang dia menjerit tajam dan buru-buru bersembunyi di belakang ahli siantian lain dari biara pertama. Pengkhianat yang kurang ajar, kamu benar-benar berani melakukan kejahatan di depan umum di depan banyak orang ini. Anda benar-benar telah jatuh ke jalan iblis. Jangan salahkan orang tua ini karena kejam dan mengeksekusi Anda. Petik 2. Pemimpin sekte biara pertama senang melihat serangan Long Chen. Sekarang dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk secara terbuka membunuh Long Chen. Eksekusi ibumu, kenapa aku tidak mengeksekusimu juga? Chang Ming mengamuk, palu sekali lagi hancur. Mengadili kematian, terjerat dengan Chang Ming, pemimpin sekte biara pertama benar-benar marah. Auranya benar-benar meletus, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Tetapi ketika tinjunya menabrak palu Chang Ming, dia benar-benar terkejut. Dunia siantian yang terlambat, dia akhirnya menyadari bahwa Chang Ming selalu menyembunyikan basis kultifasinya. Sekarang dia telah melepaskan auranya, Chang Ming juga. Enyahlah. Sementara pemimpin sekte biara pertama terjerat dengan Chang Ming, Long Chen sudah menyerang Yin Wu Shuang. Di depannya adalah tetua siantian. Penatua itu meraung dan mengirim telapak tangan menabrak Long Chen. Meskipun kata-kata penatua ini hanya untuk Enyah, energi kuat yang datang dari telapak tangannya dengan jelas menunjukkan ini adalah pukulan mematikan. Bahkan ahli pembukaan Meridian tidak akan dapat menerima pukulan ini. Tapi tiba-tiba, pedangki yang dingin menembus telapak tangan orang itu. Penatua itu benar-benar ngeri, tangannya langsung meledak, dan dia berteriak, terbang kembali dengan menyedihkan. Ling Yunzi, sungguh berani. Dia meraung marah, karena pedangki itu berasal dari Ling Yunzi. Ling Yunzi hanya mengembalikan pedangnya ke sarungnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak melihat orang itu. Sekarang, Long Chen tiba tepat di sebelah Yin Wu Shuang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hal pertama yang dia lakukan adalah menamparkan wajahnya, mematahkan rahangnya yang baru saja sembuh. Pada saat yang sama, tangannya mengunci tenggorokannya, dan niat membunuh melonjak dari matanya. Bab 465 banding 465 Long Chen langsung menangkap Yin Wu Shuang, membuat ngeri semua orang. Yin Wu Shuang adalah ahli top, tetapi mengapa tampaknya dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan Long Chen. Mereka tidak tahu bahwa Yin Wu Shuang sudah menjadi ketakutan oleh Long Chen. Ketika dia muncul di depannya, kepalanya akan menjadi kosong, dan reaksinya akan melambat. Pikiran pertamanya adalah dia sudah mati. Seluruh kerumunan terdiam. Bahkan sekarang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ruang angkasa terus bergetar karena semakin banyak orang muncul. Berbagai murid biara kembali. Cukup banyak dari mereka yang membantu menyerang Long Chen. Mereka terkejut melihat bahwa dia masih bisa menangkap Yin Wu Shuang meskipun semua orang hadir. Hidup dan mati Yin Wu Shuang akan ditentukan oleh satu pemikiran dari Long Chen. Apa, yang lainnya mati di dalam? Apa yang terjadi? Pemimpin Sekte Biara Ketujuh menginterogasi salah satu murid intinya. Apakah itu pemimpin Sekte Biara Ketujuh atau yang lainnya? Mereka semua terkejut dan marah dengan apa yang mereka lihat. Mereka menuntut jawaban. Long Chen, lepaskan Yin Wu Shuang. Jika tidak, dosa berat Anda akan bertambah buruk. Pemimpin Sekte Biara pertama sangat marah. Yin Wu Shuang adalah seorang murid dari keluarga kuno, dan dia datang ke sini hanya karena temperamen. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan mereka akan dihukum. Tetapi sebagai pemimpin Sekte dengan posisi agung, dia terbiasa menggunakan posisinya untuk memaksa orang lain. Sayangnya, dia salah. Long Chen tidak tunduk pada itu. Persetan dengan dosa beratmu. Kamu orang tua, sampah picik, untuk beberapa masalah kecil, kamu benar-benar ingin aku mati di alam rahasia. Anda menyuruh Yin Wu Shuang dan Han Tianyu mengatur segala macam skema untuk melawan saya, menyebabkan banyak saudara baik saya mati. Ketika sampai pada dosa berat, kaulah yang paling menonjol. Persetan dengan ibumu, kamu benar-benar berani mengeluarkan kentut yang begitu suci di sini, apakah wajahmu terbuat dari kulit? Mengutuk Long Chen. Omong kosong. Beraninya kamu memfitnah orang dengan begitu keji, kamu, geram pemimpin sekte biara yang pertama. Long Chen dengan ringan mengayunkan pedangnya, dan lengan Yin Wu Shuang jatuh dari tubuhnya, membuat semua orang melompat kaget. Long Chen benar-benar berani memutuskan lengan Yin Wu Shuang di depan banyak orang ini. Long Chen, apakah kamu tahu latar belakang Yin Wu Shuang? Dengan melakukan ini, Anda akan menyebabkan seluruh biara ke-108 Anda dimusnahkan, raung pemimpin sekte biara pertama. Lengan lain jatuh, wajah Yin Wu Shuang pucat seperti kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tenggorokannya tersangkut oleh Long Chen, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah tamu, aku tidak mendengarmu, Long Chen dengan dingin memelototinya. Pedang berwarna darahnya menempel di tenggorokan Yin Wu Shuang. Ekspresi pemimpin sekte biara pertama benar-benar berubah. Long Chen pasti sudah gila, ancaman tidak ada gunanya, dan hanya akan membuatnya marah. Ling Yun Xi, apakah kamu tidak ingin mengatakan apapun kepada muridmu? Pemimpin sekte biara pertama menatap tajam Ling Yun Xi. Ling Yun Xi hanya tersenyum dan berkata, Long Chen adalah muridku yang paling luar biasa. Saya akan mendukung apapun yang dia ingin lakukan. Adapun ancamanmu menghancurkan biara ke-108 saya, biarkan mereka datang. Itu tidak penting. Petik 2. Kamu, Ekspresi pemimpin sekte biara pertama menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Ling Yun Xi terlalu memanjakan Long Chen. Hahaha, anak yang baik. Seperti inilah seharusnya seorang pahlawan. Bukankah kasus terburuk hanya kematian? Kecuali jika Anda menjadi abadi atau dewa, siapa yang tidak akan mati? Hidup haruslah tentang melakukan apa yang Anda suka, membalas rasa terima kasih dan permusuhan. Jika Anda hanya takut pada setiap hal kecil, lalu apa gunanya berkultivasi? Chang Ming menepuk bahu Ling Yun Xi sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, lebih banyak orang muncul. Saat mereka muncul, kerumunan itu dikejutkan dan geram. Guoran adalah yang pertama muncul, masih mengenakan baju besinya. Warna asli dari armornya telah disembunyikan seluruhnya oleh darah. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya masih tersangkut di atasnya, dan bau yang kuat dan berdarah berasal darinya. Tang Wan Er, Wilde, Gu Yang, Song Ming Yuan, Liki, dan Yue Zifeng semuanya muncul. Hanya Luo Chang yang belum datang, karena dia sudah mati. Bos, kami sudah datang. Melihat Long Chen telah menangkap Yin Wu Shuang, Guoran tertawa terbahak-bahak. Selama mereka bisa membunuh Yin Wu Shuang sebagai balas dendam untuk saudara mereka, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan ragu sejenak. Melihat mereka, semua pemimpin sekte terkejut. Setiap orang dari mereka berbau darah dan melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Bahkan Tang Wan Er berlumuran darah. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh sedikit orang ini. Yang paling menakutkan adalah Wilde. Selain matanya hitam, seluruh tubuhnya juga merah. Gada berduri miliknya masih memiliki jejak usus yang tersangkut di sana, dan sepertinya dia bahkan tidak menyadarinya. Melihat mereka semua tiba, Chang Ming dan Ling Yun Xi sangat terharu. Ketika Long Chen kembali sendiri, mereka berasumsi yang lain sudah mati. Chang Ming sangat bersemangat. Melihat Wilde telah kembali dengan selamat, dia hampir mulai menari dengan gembira. Yang paling mengasihkan dari semuanya, masing-masing seperti bilah surgawi yang akhirnya terhunus, ketajamannya mampu membelah langit. Bahkan di bawah tatapan semua ahli siantian ini, tidak ada sedikitpun kegelisahan di wajah mereka. Itu berarti bahwa setiap alam mental mereka sudah sampai pada titik tidak takut mati, suatu keadaan di mana kehormatan atau aib tidak lagi penting. Alam mental seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100 tahun tidak akan selalu dapat mencapainya. Long Chen, apa yang ingin kamu lepaskan Yin Wu Shuang? Izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah murid dari keluarga kuno, dan itu bukanlah keberadaan yang dapat Anda bangkitkan. Anda harus berhati-hati terhadap keluarganya yang merobek otot Anda dan mengubah tulang Anda menjadi abu. Seorang hantianyu pucat akhirnya membuka mulutnya. Dia baru saja disembuhkan oleh seorang ahli, dan luka batinnya jauh lebih baik. Namun, lukanya terlalu parah, jadi dia masih sangat pucat. Kata-katanya menyebabkan Yin Wu Shuang dipenuhi dengan teror dan amarah yang tak ada habisnya. Baik dia dan hantianyu tahu temperamen Long Chen sekarang. Dia tidak pernah tunduk pada ancaman apapun. Untuk hantianyu mengancam Long Chen sekarang, itu jelas karena dia mencoba membuatnya marah dan menyuruhnya membunuh Yin Wu Shuang. Dengan cara itu, Yin Wu Shuang akan mati, dan Long Chen juga akan mati. Justru karena dia memahami skema berbahaya hantianyu, matanya dipenuhi dengan dendam seperti itu. Hantianyu sebenarnya ingin dia mati. Hahaha, hantianyu, kamu benar-benar pria yang baik. Terima kasih telah mengingatkan saya. Keluarga kuno benar-benar keberadaan yang luar biasa, dan saya sangat takut pada mereka. Saya telah memutuskan, saya tidak akan membunuh Yin Wu Shuang. Long Chen tiba-tiba tertawa. Kalau begitu kau harus cepat membebaskannya. Kamu pengkhianat kecil, memperlakukan dia seperti ini sudah merupakan penghujatan. Begitu Anda melepaskannya, Anda pasti masih harus mati sebagai permintaan maaf. Petik 2. Kepanikan melintas di mata hantianyu. Jika Long Chen tidak membunuhnya, maka tindakannya masih bisa dimaafkan. Mempertimbangkan betapa berbakatnya dia, dia tidak perlu dibunuh. Tapi apa yang paling diinginkan hantianyu adalah dia mati tidak peduli resikonya. Yin Wu Shuang dipenuhi dengan dendam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dicintainya akan memperlakukannya seperti ini. Dia ingin menggigitnya sampai mati, tapi sayangnya, dia tidak punya rahang. Long Chen tersenyum. Dia mengeluarkan tiga pil obat dari cincin spasialnya dan memaksanya masuk ke tenggorokannya. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan memberimu tujuh hari untuk hidup. Tapi Anda juga tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena selama tujuh hari ini, Anda akan merasakan 10 ribu semut melahap hati Anda, 10 ribu serangga beracun menyedot sum-sum Anda, dan 10 ribu serangga menggigit jiwa Anda. Kecuali jika Anda dapat menemukan seribu hati teratai salju yang legendaris, tubuh Anda akan mulai membusuk segera setelah tujuh hari itu berlalu. Kulitmu akan membusuk dulu, lalu dagingmu, lalu tulangmu. Yang paling menakutkan dari semuanya, Anda bahkan tidak akan bisa merasakan korosi ini. Kamu akan bisa melihat tubuhmu perlahan-lahan membusuk dan jatuh, tapi kamu tidak akan bisa merasakan sakit apapun. Itu karena Anda sudah merasakan semua rasa sakit itu selama tujuh hari pertama, jadi Anda harus merasa sangat diberkati. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba pil apapun untuk mengeluarkan racun, karena saya sendiri yang membuat pil racun ini, dan tidak ada orang lain di dunia ini yang memahaminya. Jadi, hidupmu sampai ke surga. Jika Anda dapat menemukan seribu hati teratai salju, maka saya rasa itu berarti hidup Anda benar-benar kuat. Tapi kalau belum ketemu He He, nikmati saja tujuh hari terakhirmu dengan tenang. Jika Anda memiliki urusan yang belum selesai, Anda harus segera menyelesaikannya. Misalnya menikah dan punya anak, kata Long Chen. Suaranya sangat tenang, tapi itu membuat orang merasa sangat dingin. Meskipun dikelilingi oleh ahli siantian, setiap kata-kata Long Chen dipenuhi dengan keyakinan, dan tidak ada yang bisa meragukan apa yang dia katakan. Long Chen tiba-tiba melemparkan Yin Wu Shuang ke Han Tianyu, yang buru-buru menangkapnya. Han Tianyu dipenuhi dengan kekecewaan, tapi dia tetap bertingkah gembira, dengan bersemangat berkata, Sister Wu Shuang, luar biasa. Itu benar-benar membuatku takut sampai mati. Petik 2. Ah. Han Tianyu tiba-tiba berteriak, saat Yin Wu Shuang dengan kejam membenturkan kepalanya ke hidung Han Tianyu. Hidungnya patah dan dia bahkan mulai menangis. Salah satu alasannya adalah Han Tianyu tidak memiliki pertahanan, sementara alasan lainnya adalah betapa lemahnya dia saat ini. Alhasil, seluruh wajahnya menjadi berlumuran darah. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bahkan setelah menghancurkan hidungnya, Yin Wu Shuang masih menggigit hidungnya dengan kejam juga. Meskipun dia tidak memiliki rahang bawah, dia menggunakan kekuatan rahang atasnya murni untuk merobek hidungnya, membuat Han Tianyu berteriak dan menendangnya pergi. Hanya setelah dia diusir, orang-orang melihat bahwa wajah Yin Wu Shuang mulai menggelap dan berputar, dan tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Hati semua orang menjadi dingin. Mereka semua memikirkan apa yang baru saja dikatakan Long Chen, sepuluh ribu semut melahap hatimu, sepuluh ribu serangga beracun menyedot sum-summu, dan sepuluh ribu serangga menggigit jiwamu. Long Chen, beraninya kamu begitu kejam kepada anggota sekte yang sama? Teriak pemimpin sekte biara pertama. Tutup mulutmu, kami ganas. Persetan dengan ibumu, wanita bodoh ini menyebabkan begitu banyak orang mati, dan kau bilang kami kejam. Apakah kamu buta? Guoran tidak bisa lagi menahan dan langsung mengutuk sambil menunjuk pemimpin sekte biara pertama. Pemberontakan, murid biara ke-108 telah membunuh anggota sekte yang sama dengan kejam dan kejam. Semuanya, bantu aku menangkap mereka. Teriak pemimpin sekte biara pertama. Lebih dari 20 ahli siantian segera bergegas ke depan, benar-benar mengepung Ling Yunzi, Long Chen, dan yang lainnya. Berhenti. Saat biara pertama berencana menyelesaikan masalah ini dalam satu serangan, sosok cantik muncul di depan mereka. Bab 466. Hua Biluo. Beberapa pemimpin sekte berteriak kaget saat melihat murid tertinggi biara kedua. Begitu dia muncul, dia berjalan langsung ke sisi Long Chen dan dengan dingin memberitahu para pemimpin sekte di sekitarnya, saya bersekutu dengan Long Chen, dan siapapun yang membuat musuh Long Chen akan menjadi musuh dengan keluarga Hua saya. Petik 2. Kata-kata Hua Biluo mengandung ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda, dipenuhi dengan kesombongan dan keteguhan yang tak tertahankan. Ini bukanlah ranah rahasia Jiuli. Tempat ini milik jalan yang benar, dan sebagai seseorang yang berasal dari keluarga kuno, dia memiliki status termasyur. Itu adalah kekuatan murid dari keluarga yang kuat. Bahkan di hadapan para ahli siantian, mereka masih bisa percaya diri sepenuhnya. Melihat Hua Biluo berdiri di sisi Long Chen, banyak orang tercengang. Hua Biluo selalu menjadi senjata rahasia biara kedua. Tetapi setelah memasuki dunia rahasia, Hua Biluo telah menunjukkan kemegahannya, mengguncang semua biara. Latar belakangnya bukan lagi rahasia. Itu membuat biara yang tak terhitung jumlahnya sangat iri dengan biara pertama dan kedua. Mereka berdua memiliki murid keluarga kuno yang pergi ke sana karena temperamen. Namun, mereka tidak merasa ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, biara pertama dan kedua pasti memiliki tingkat kekuatan itu, atau keluarga kuno juga tidak akan mengirim murid mereka untuk membuang-buang waktu di sana. Pemimpin sekte biara kedua sedikit terkejut, tetapi dia menonjol dan dengan ringan berkata, tentu saja murid biara saya tidak bisa diganggu oleh orang luar. Dia datang ke sisi Hua Biluo dan berseru, Saudara Wang, Saudara Li, Saudara Dongfang, kamu juga harus datang. Petik 2. Lebih dari 10 ahli siantian segera berjalan. Orang-orang itu semuanya bersekutu dengan biara kedua. Kali ini, biara kedua benar-benar memutuskan untuk melawan biara pertama. Sekarang, kekuatan penuh mereka dikeluarkan. Zhao Yongchang, apakah kamu yakin ingin melawan aku? Ekspresi pemimpin sekte biara pertama tenggelam. Sakitian, bukankah kamu hanya membuang-buang nafas? Karakter Anda adalah sesuatu yang diketahui semua orang di biara. Tidak heran bahkan generasi junior meremehkanmu. Sekarang bahkan aku meremehkanmu. Ini bukan pertama kalinya Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda. Tapi biasanya kau setidaknya berusaha merahasiakannya. Apakah Anda mengira kami buta selama ini? Atau apakah Anda benar-benar mengira metode Anda begitu menakjubkan sehingga tidak ada yang bisa melihat petunjuk apapun? Semua orang di biara sangat sadar akan penargetanmu Longchen. Fakta bahwa Longchen dapat bertahan hidup di bawah skema jahat Anda berarti dia pasti memiliki kekuatan dan kebijaksanaan. Orang seperti itu adalah berkah bagi seluruh supermonasteri kami. Tetapi untuk sedikit keuntungan egois, Anda ingin membunuh si jenius ini dengan kejam. Kadang-kadang saya curiga Anda adalah agen ganda dari jalur rusak, kata Zhao Yongchang, pemimpin sekte biara kedua. Kata-katanya sangat tajam, dan setiap kata mengandung kemarahan yang benar, menyebabkan setiap orang di sini dipenuhi dengan pujian di dalam. Biara pertama telah menekan semua orang dan mengendalikan segalanya dalam kegelapan begitu lama. Ketika sampai pada para jenius top dari biara lain, entah mereka harus ditarik ke sisi mereka atau diam-diam, disingkirkan. Namun, meskipun biara-biara di peringkat bawah mungkin marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang Zhao Yongchang telah mengungkap ini, banyak dari mereka bersorak kegirangan. Namun, emosi semacam itu hanya bisa disimpan di dalam. Pakar siantian ini semua adalah rubah tua yang cerdik, dan sebelum pemenang diputuskan, mereka pasti tidak akan memihak. Biara pertama dan biara kedua sekarang menggunakan Longchen sebagai alasan untuk berhadapan. Adapun siapa yang akan tertawa pada akhirnya, itu masih belum diketahui. Di permukaan, tampaknya biara pertama masih memiliki keunggulan absolut. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Di sisi biara pertama ada 23 ahli siantian, sedangkan di sisi biara kedua, bahkan dengan Ling Yunzi dan Chang Ming, mereka hanya memiliki 15. Ada perbedaan kekuatan yang jelas. Sebagian besar vihara, yang hubungannya dengan vihara pertama dan kedua agak kabur, sekarang memutuskan untuk diam, tidak memihak apapun. Mereka tidak tahu sisi mana yang benar-benar lebih kuat. Setiap sisi memiliki keluarga kuno yang mendukung mereka. Jika mereka bergabung di satu sisi, itu akan menyinggung pihak lain. Itu adalah keputusan yang sulit, jadi mereka memutuskan untuk menonton saja. Adapun murid-murid yang berhasil keluar hidup-hidup dari alam rahasia Jiuli, mereka memandang Longchen dengan ekspresi yang rumit, tidak mengatakan apa-apa. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tak tertandingi Longchen. Namun, musuhnya sekarang adalah ahli siantian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya akan dibantai di sini. Kali ini, para murid yang berhasil hidup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, biara-biara yang berperingkat lebih tinggi memiliki lebih banyak murid yang selamat. Sementara kali ini, setiap biara di 50 teratas telah menderita kerugian yang fatal. Beberapa bahkan telah dimusnahkan sepenuhnya. Adapun mereka yang peringkatnya di bawah 100, selain beberapa yang telah mati pada awalnya di alam rahasia, mereka semua hidup untuk bertahan hidup dari pertempuran di gunung dua dunia. Dalam semua sejarah, pertempuran terakhir orang benar dan korup selalu yang paling putus asa. Lebih jauh lagi, mereka yang mati selalu merupakan murid yang lebih lemah. Mereka tidak lebih dari mangsa bagi yang kuat. Tapi kali ini, pertempuran terakhir itu menjadi pertempuran untuk membunuh Longchen. Namun, Longchen belum terbunuh, dan sebaliknya, para ahli top dari jalur benar dan rusak telah dibantai. Orang-orang yang menderita kerugian terbesar adalah jalan yang rusak. Mereka hampir dimusnahkan sepenuhnya. Itu karena murid-murid yang adil secara komparatif, lebih pintar, dan begitu mereka melihat situasinya tidak seperti yang mereka harapkan, banyak dari mereka telah berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Hanya ketika pintu keluar akhirnya terbuka, mereka tiba-tiba hidup kembali, dan mengaktifkan tablet mereka. Di sisi lain, para murid yang rusak telah menyerang dengan kejam. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Longchen, yang bahkan lebih kejam dari mereka, ditakdirkan bagi mereka untuk memiliki akhir yang menyedihkan. Pasukan mereka yang berjumlah puluhan ribu telah berkurang menjadi kurang dari seribu orang yang selamat. Dari ahli top mereka, sepertinya hanya Yin Luo yang berhasil melarikan diri setengah hidup. Tentu saja, separuh lainnya telah ditinggalkan di alam rahasia dan dikumpulkan oleh Monian. Tidak diketahui apakah dia masih bisa bertahan setelah cedera seperti itu. Di jalan yang benar, para murid yang tidak berhubungan dengan biara pertama, yang secara komparatif lebih lemah dan lebih pintar, sebagian besar selamat. Orang-orang itu tidak memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih kuat, dan mereka tahu bahwa dalam hal kekuatan, mereka hanyalah umpan meriam. Gempa susulan dari serangan bisa membunuh mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan bantuan dari Huo Hufang. Hanya kekuatan yang lebih kuat yang memiliki kualifikasi untuk membentuk hubungan dengan menarapil. Pada awalnya, ada banyak murid yang berada dalam posisi netral ketika Huo Hufang meminta bantuan mereka. Tapi kemudian, para ahli top itu telah bergandengan tangan untuk menargetkan kelompok Longchen, dan orang-orang netral itu secara bertahap bergabung. Sebenarnya, mereka hanya melakukan itu sebagai akting. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun selama mereka bertindak mengesankan dan mengikuti arus. Tetapi karena tindakan mereka, mereka akhirnya membuang nyawa. Awalnya, jalan yang benar seharusnya tidak mengalami begitu banyak kerugian. Ketika Longchen menunjukkan betapa kejamnya dia, banyak dari mereka telah mundur. Tapi begitu dia mulai bergabung dengan manik kekacauan primal, mereka segera melihat peluang yang tepat dan menyerang ke depan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas pembantaian yang terjadi kemudian. Dapat dikatakan bahwa alasan sebagian besar murid yang lebih lemah ini berhasil keluar dari dunia rahasia hidup-hidup adalah karena Longchen. Tetapi melihat Longchen dalam bahaya, mereka memilih untuk tetap diam. Mereka ingin mengatakan apa yang Longchen temui di alam rahasia, tetapi mereka takut menyinggung biara pertama. Jadi pilihan terbaik mereka adalah tutup mulut. Beberapa dari murid ini bahkan telah diizinkan untuk membersihkan medan perang oleh Monian, dan memegang banyak cincin spasial. Tapi malah mereka memilih diam. Melihat Zhao Yongchang tidak memberinya wajah, kemarahan Sakitian melonjak. Zhao Yongchang, jangan gagal untuk mengenali benar dan salah. Longchen dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah di dunia rahasia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, dan bahkan ada giyok fotografis sebagai buktinya. Untuk menjilat keluarga Huo, Anda bertindak seperti Anda memiliki hati nurani. Apakah Anda bahkan memiliki rasa malu? Apakah Anda bahkan menempatkan suantian supermonasteri di mata Anda? Petik 2. Sakitian, jangan repot-repot bersikap begitu suci dan benar. Saya mempercayai murid saya, dan karena dia mempercayai Longchen, saya juga mempercayai Longchen, ejek Zhao Yongchang. Maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semuanya, Anda juga telah melihat bahwa Longchen adalah pembunuh keji, sampah dari jalan yang benar. Hari ini, kita tidak bisa membiarkan pengkhianat ini lolos hidup-hidup. Biarkan saya melihat bagaimana Anda berencana untuk melindungi pengkhianat transformasi tendon. Raung Sakitian. Kalian semua dengarkan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Longchen. Itu adalah suara Ling Yunzi. Namun, Ling Yunzi masih menghadap ke depan dan tidak melakukan gerakan yang aneh. Tapi Longchen memperhatikan Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya juga melompat sedikit, jadi sepertinya mereka juga mendengar suaranya. Ini adalah komunikasi spiritual, dan karena seberapa dekat mereka semua, fluktuasi spiritual yang samar seperti itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Begitu pertempuran dimulai, kalian semua segera lari. Ini adalah pertempuran ahli siantian, dan tidak ada dari kami yang dapat melindungi Anda. Gempa susulan tunggal dapat langsung membunuh Anda. Longchen, khususnya kamu harus lari dengan cepat. Anda adalah target Sakitian. Hanya dengan membunuh Anda dia bisa menutupi rencananya. Sakitian memiliki hubungan yang dalam dengan Super Monastery, dan jika kamu mati, dia akan dapat dengan mudah menyembunyikan kebenaran dari publik. Tetapi selama Anda pergi, murid-murid lain harus aman. Tidak peduli seberapa berani Sakitian, dia tidak akan berani menyingkirkan begitu banyak jenius. Sebentar lagi, kalian semua lari. Menjauhlah dari medan perang sejauh mungkin, dan coba berikan Longchen kesempatan untuk kabur, kata Ling Yunzi. Longchen memikirkannya sejenak dan diam-diam mengeluarkan jimat dari cincin spasialnya. Bersembunyi di belakang Ling Yunzi, dia menekannya ke tangannya. Percuma saja, itu hanya jimat dunia seribu kecil. Itu hanya dapat digunakan di dalam alam rahasia. Di sini, hukum Heavenly Tao membatasi penggunaannya. Buat persiapanmu. Mereka akan menyerang, kata Ling Yunzi. Menyerang. Teriak Sakitian. Sakitian, biarkan aku menemanimu sebentar. Zhao Yongchang mengirim tinju ke Sakitian. Mempertimbangkan ini adalah pertarungan dalam peringkat biara, dia harus menghadapi Sakitian dan menunjukkan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana dia akan bersaing dengan biara pertama? Meninggalkan. Setelah transmisi Ling Yunzi, Longchen dan yang lainnya mulai bergegas pergi. Masing-masing mengenakan jubah tebal sehingga yang lain tidak bisa melihat wajah mereka. Hahaha, kamu mau lari. Tetap di belakang. Pemimpin sekte biara ketujuh mencibir dan muncul tepat di depan mereka. Tiba-tiba, pedangki yang dingin menebas dari langit di pemimpin sekte biara ketujuh. Bab 467 banding 467. Pemimpin sekte biara ketujuh tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan semburan rasa sakit datang dari telapak tangannya. Tangannya telah menembus sinar pedangki. Ling Yunzi. Pemimpin sekte biara ketujuh sangat marah. Meskipun benar bahwa setiap orang sekarang bertukar pukulan, itu benar-benar untuk pertunjukan. Tidak ada orang lain yang melepaskan serangan ganas seperti Ling Yunzi. Jika Anda ingin membunuh murid-murid saya, Anda harus melakukannya di atas mayat saya. Ling Yunzi juga memelototi para pemimpin sekte yang ingin menangkap Long Chen dan yang lainnya. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak disembunyikan. Ling Yunzi saat ini seperti pedang dewa yang terbangun yang akhirnya meninggalkan sarungnya. Aura tajamnya membuat mereka semua merasakan tekanan yang berat. Niat pedang melonjak keluar dari dirinya, dan jika ada yang berani mengambil langkah lain, mereka akan bertemu dengan serangan yang menggelegar. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Ling Yunzi telah meneliti pedang dao selama bertahun-tahun. Tingkat pemahamannya telah mencapai titik yang menakutkan. Sejak dia berhasil membebaskan dirinya dari iblis hati, alam mentalnya telah mencapai titik yang sempurna, dan dia telah mencapai alam di mana pikiran dan pedangnya terhubung. Saat ini, Chang Ming melawan dua ahli siantian sendirian, sementara yang lain juga menemukan lawan mereka sendiri. Namun, sisi biara pertama masih memiliki lebih banyak ahli. Masih ada enam orang yang bebas menyerang. Dan tentu saja mereka tahu bahwa tujuan sakitian adalah longchen, jadi mereka segera mengejarnya. Namun, Ling Yunzi menghentikan semuanya sendirian. Aura tajam yang datang darinya membuat mereka menggigil. Lebih jauh lagi, sejak mereka menjadi pemimpin sekte, mereka praktis tidak pernah bertukar pukulan dengan orang-orang lagi. Setelah hidup dalam kemegahan begitu lama, mereka sudah lupa bagaimana rasanya bertarung, dan mereka telah kehilangan tekad tak kenal takut yang dibutuhkan seorang pejuang. Apa yang kalian semua ragu-ragu? Cepatlah, atau Longchen akan kabur. Sakitian meraung marah saat melawan Zhao Yongchang, suaranya mengandung sedikit kepanikan. Longchen adalah inti dari seluruh masalah ini. Begitu Longchen terbunuh, semua masalahnya akan terselesaikan. Tidak ada yang peduli dengan orang mati. Tapi jika dia tidak mati, maka itu akan menciptakan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, Han Tianyu juga memberitahunya bahwa Yin Wu Shuang telah mengungkapkan bahwa dia lah yang menghasut seluruh masalah ini dengan mencoba membuat Longchen terbunuh. Itu benar-benar membuat Sakitian marah. Jika bukan karena latar belakang Yin Wu Shuang, dia sudah lama menamparnya sampai mati. Sekarang satu-satunya harapannya adalah membunuh Longchen. Pada akhirnya, dia bisa membuat beberapa alasan acak, dan masalah ini akan reda. Orang mati tidak bisa bersaksi. Namun, Zhao Yongchang juga merupakan ahli Xiantian yang terlambat, dan keduanya relatif sama dalam kekuasaan. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Yongchang tanpa waktu yang sangat lama. Tidak mungkin baginya untuk menyerang Longchen secara pribadi. Sekarang melihat enam orang dihentikan hanya oleh Ling Yunzi, dia mengutup mereka karena tidak berguna. Jika ini terus berlanjut, Longchen benar-benar akan berhasil melarikan diri, dan kemudian itu akan benar-benar merepotkan. Serang bersama. Pemimpin Sekte Biara Ketujuh Buru-Buru mengeluarkan senjatanya ketika dia mendengar kemarahan Sakitian, dan dia menyerang Ling Yunzi. Ledakan. Enam dari mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatan Xiantian bertabrakan secara eksplosif. Ling Yunzi menghadapi mereka secara langsung, menyebabkan ledakan besar. Longchen dan yang lainnya, yang sudah beberapa mil jauhnya, segera merasakan gelombang Qi yang menakutkan menyerang mereka dan mengirim mereka terbang. Tapi mereka tidak berani melihat ke belakang. Mereka tahu bahwa selama Longchen berhasil melarikan diri, pertempuran ini akan dihitung sebagai kemenangan mereka. Mati, menghadapi enam orang, Ling Yunzi terpukul begitu keras hingga Qi dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Bagaimanapun, dia hanya berada di ranah Xiantian pertengahan, dan pembudidaya pedang tidak berspesialisasi dalam kekerasan. Dengan teriakan tiba-tiba, pedangnya mulai bersinar, dan niat membunuh mengunci salah satu pemimpin sekte. PFFT! Ahaha! Orang itu hanya berada di alam Xiantian awal, dan akibatnya, sebagian besar tubuh bagian atasnya hancur berkeping-keping. Astaga, Ling Yunzi benar-benar ingin membunuh. Ekspresi para pemimpin sekte yang menyaksikan yang jauh itu semuanya berubah. Di dalam biara super, ada perkelahian dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Perebutan kekuasaan tidak pernah berakhir. Namun, mereka belum pernah melihat pemimpin sekte yang sebenarnya saling bertarung begitu intens, apalagi pemimpin sekte mencoba mengambil nyawa pemimpin sekte lainnya. Reaksi pemimpin sekte itu cepat. Saat pedang ki hendak menyerangnya, dia berbalik ke samping. Kalau tidak, dia akan dipotong menjadi dua. Meskipun tubuh bagian atasnya berantakan sekarang, sebagai ahli siantian, dia memiliki kekuatan hidup yang kuat. Dia bisa menyerap ki spiritual untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Tapi itu membutuhkan waktu tertentu, waktu di mana kemampuan bertarungnya akan jauh lebih rendah. Selanjutnya, keberaniannya benar-benar hancur sekarang, dan dia buru-buru mundur. Menghonsum sipil obat, dia langsung meninggalkan medan perang. Ling Yunzi, beraninya kau begitu kejam. Mengamuk pemimpin sekte biara ketujuh. Ling Yunzi benar-benar berani membantai pemimpin sekte hanya untuk seorang murid. Saya, Ling Yunzi, tidak memiliki putra atau putri. Murid-murid saya adalah anak-anak saya. Karena Anda ingin membunuh anak-anak saya di depan saya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mati. Dengan teriakan sedingin es, pedang ki melonjak ke langit, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Mereka berlima segera diselimuti oleh cahaya pedang. Ling Yunzi adalah satu-satunya pembudidaya pedang pemimpin sekte di biara super. Tekanan ini menakutkan. Petik 2. Pembudidaya pedang dipuji sebagai nomor satu dalam hal pelanggaran. Bahkan lima lawan satu, lima dari mereka sangat tertekan. Beberapa dari mereka hampir mati di bawah pedang Ling Yunzi. Ling Yunzi mengejutkan semua pemimpin sekte. Mereka akhirnya memahami kekuatan seorang kultifator pedang. Kemampuan tempur Ling Yunzi sama sekali tidak kalah dengan Sakitian. Sun Jian Siong, cepat dan bunuh Longchen. Sakitian tiba-tiba berteriak. Di antara kerumunan penonton, salah satu ekspresi pemimpin sekte benar-benar berubah, dan dia tidak bisa menahan kutukan di dalam. Sakitian ingin dia menunjukkan kesetiaannya. Jika dia tidak pergi, itu setara dengan benar-benar berselisih dengan Sakitian. Jika dia pergi, itu setara dengan menyinggung Zhao Yongchang dan keluarga Hua. Sun Jian Siong mengutuk keberuntungan punggungnya. Ada begitu banyak orang yang hadir, tetapi Sakitian baru saja memilihnya. Pada akhirnya, dia mengatukkan giginya dan mengejarnya. Tapi dia baru saja mengambil langkah dengan cahaya pedang yang tanpa ampun menebasnya. Dia melompat mundur dan buru-buru mundur. Cahaya pedang itu telah membelah tanah di mana dia sebelumnya. Semua orang memblokir dia. Baru saja, Ling Yunzi berhasil memaksa mereka berlima untuk mengirim serangan ke Sun Jian Siong, tapi dia mengelak. Pada saat ini, pemimpin Sekte Biara Ketujuh meraum dan menyerang ke depan. Dia harus mengikat Ling Yunzi. Ling Yunzi meraum marah, dan teriakan kuat datang dari pedangnya saat kekuatan Xian Tian meletus. Ekspresi penonton yang jauh semua berubah, dan mereka buru-buru menarik murid mereka ke belakang dan melarikan diri. Ledakan. Ling Yunzi benar-benar bertarung habis-habisan sekarang, tetapi lima lainnya juga meletus dengan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Ling Yunzi bertempur seolah-olah hidupnya dipertaruhkan, dan kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan salah satu dari mereka mati. Namun, pada akhirnya, Ling Yunzi tidak mampu membuangnya. Dia hanya bisa menyaksikan Sun Jian Siong menyerbu ke arah Longchen. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa selain Sun Jian Siong, sosok sembunyi-sembunyi lain juga diam-diam mengejar mereka. Longchen dan yang lainnya hampir 100 mil jauhnya ketika Sun Jian Siong menyusul. Kecepatan seorang ahli siantian bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Longchen, maafkan aku, tapi aku harus meminjam kepalamu, ejek Sun Jian Siong. Dengan lambayan tangannya, gambar telapak tangan besar terbang, menyelimuti semuanya. Ledakan. Semua orang terpesona di udara. Guyang dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah, merasa seperti tubuh mereka akan runtuh. Meskipun ini hanya serangan acak yang bahkan tidak bertujuan untuk mengambil nyawa mereka, kekuatan siantian bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir. Di depan ahli siantian, mereka sama lemahnya dengan semut. Itulah perbedaan di antara mereka, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Haha, akhirnya aku menemukanmu. Sun Jian Siong tertawa. Serangannya itu pasti untuk menemukan yang mana dari mereka adalah Longchen. Telapak tangan lain menabrak Longchen. Kekuatan siantian yang menakutkan benar-benar mengikat Longchen, membuatnya bahkan tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, skala naga di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Tanpa sepengetahuan Longchen, energi agung mulai mengembun di dalamnya. Tapi sesaat kemudian, itu menghilang. Coba dan sentuh dia. Tiba-tiba, Hua Biluo muncul di depan Longchen, dengan dingin memelototi Sun Jian Siong dengan jijik. Kamu. Petik 2. Jiwa Sun Jian Siong hampir pergi dari tubuhnya dengan ketakutan. Dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Jika dia membunuh Hua Biluo, dia akan mati dengan tragis. Meskipun basis kultifasinya telah mencapai alam siantian akhir, menarik kembali serangan kekuatan penuh masih merupakan tantangan baginya. Untuk tiba-tiba menarik kembali serangannya sama dengan membuat serangannya mendarat pada dirinya sendiri, dan dia harus menerimanya tanpa pertahanan apapun. Secara paksa menarik serangannya, dia tersedak, dan organ dalamnya hampir terbalik di dalam dirinya. Pada saat ini, pedang Hua Biluo sudah menusuk tenggorokannya, mengejutkan dan membuat marah Sun Jian Siong. Dia mengirim telapak tangan untuk menghantam pedangnya. Bang! Pedangnya meledak, dan Hua Biluo memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan. Tiba-tiba, Guoran lapis baja muncul di belakang Sun Jian Siong dan menangkapnya, berteriak, Bos, cepat lari. Rengsek! Sun Jian Siong dengan marah memukul Guoran di dadanya. Penyok besar muncul di baju besinya, dan Guoran langsung pingsan. Namun, dia masih berpegangan erat. Mati! Tiba-tiba, tanda didahi Wilde sekali lagi menyala, dan tongkat berduri miliknya menghantam Sun Jian Siong. Enyahlah! Sun Jian Siong meninju, menghancurkan tongkat Wilde dan membuatnya terbang. Wilde berulang kali memuntahkan darah, dan lengannya menjadi cacat total. Gu Yang, Song Ming Yuan, Li Qi, dan Yue Zifeng dengan ganas menyerang Sun Jian Siong. Lari bos, ini akan baik-baik saja selama kamu pergi. Petik 2 Ledakan Gu Yang terlempar kembali, tombak emasnya hancur. Dia mendarat di tanah di kejauhan. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sun Jian Siong, Aku, Long Chen, bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mengatupkan giginya, Long Chen dengan marah meraung. Sosok putih muncul, Long Chen melompat ke punggung Little Snow dan menembak ke kejauhan. Bab 468 Rencana sebelumnya adalah agar semua orang melindungi Long Chen, dan ketika mereka cukup jauh, mereka berpisah untuk membingungkan yang lain. Tetapi rencana itu tidak berhasil. Mereka baru saja sampai di mana saja sebelum Sun Jian Siong menyusul. Long Chen tidak perlu lagi merasa was-was, dan dia langsung memanggil Little Snow untuk berlari secepat mungkin. Jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu. Sun Jian Siong meraung marah. Song Ming Yuan dan yang lainnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menahannya. Yang paling menyebalkan adalah Guo Ran. Dia telah melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, dia dengan marah membanting telapak tangannya ke bahu Guo Ran, dan kekuatan siantiannya yang menakutkan benar-benar menghancurkan lengan Guo Ran. Enyahlah. Dengan raungan terakhir, Sun Jian Siong meletus dengan kekuatan penuhnya, mengirim Song Ming Yuan dan yang lainnya terbang. Mereka muntah darah dan kemudian pingsan. Ketika dia akhirnya berbalik untuk mengikuti Long Chen, dia melihat bahwa Long Chen sudah lama menghilang. Salju kecil terlalu cepat, dan ketika Sun Jian Siong melewati gunung berikutnya, dia melihat sungai besar di sisi lain, dan jejak Long Chen telah menghilang. Di atas salju kecil, Long Chen dengan erat mencengkeram bulunya, matanya melonjak dengan niat membunuh yang sedingin es. Dia mengatupkan giginya begitu erat hingga berdarah. Sakitian, Sun Jian Siong, tunggu saja. Haha, tidak perlu menunggu, karena hidupmu adalah milikku. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Long Chen buru-buru melihat ke belakang dengan kaget, melihat seorang wanita tersenyum padanya dengan sinis. Luo Bing Yang mengikutinya adalah Luo Bing, orang yang membawa murid biara ke-36 untuk memprovokasi biara ke-108, hanya untuk pergi dengan sedih karena kegagalan. Luo Bing saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun melarikan diri secepat yang dia bisa, Long Chen tidak bisa mengusirnya. Long Chen, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa kabur dari Sun Jian Siong. He he, apa kamu pikir kamu sudah aman? Haha, begitu kamu pergi, aku diam-diam mengikutimu, semua untuk memastikan kamu tidak kabur. Sepertinya intuisi wanita benar-benar yang terbaik, karena Anda benar-benar berhasil melarikan diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa jauh Anda berlari, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari saya. Hari ini, saya akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada saya 10 kali tidak, 100 kali. Hahaha, tertawa Luo Bing. Hati Long Chen tenggelam. Dia tidak menyangka wanita ini diam-diam mengikutinya seperti ini. Sekarang benar-benar merepotkan. Tahukah Anda mengapa saya melakukan masalah ini? Itu karena saya sangat ingin tahu apa yang Anda miliki yang memungkinkan Anda tumbuh secepat ini. He he, surga benar-benar tidak mengecewakan saya. Mereka memberi saya kesempatan untuk mendapatkan semua manfaat untuk diri saya sendiri. Hahaha. Jangan takut, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Suara Luo Bing penuh kegembiraan. Huff, kau tua, wanita jalang jelek, kau terlihat seperti tukang sepatu yang berubah dan mengambil bentuk manusia. Jangan semburkan empedu untuk orang lain, Long Chen menghina. Tapi meskipun itu yang dia katakan, dia mencari cara untuk melarikan diri. Bahkan jika Luo Bing adalah manusia sampah, dia masih seorang ahli siantian, dan dia jelas bukan tandingannya. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk melarikan diri adalah dengan membuat suatu skema. Tapi Long Chen benar-benar telah menghabiskan semua kemampuannya, dan kepalanya kosong. Kamu masih ingin lari? Anda ingin menggunakan kata-kata untuk membuat saya marah dan memberi Anda kematian cepat? Berhenti bermimpi. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Aku akan membuatmu merasa putus asa karena hidupmu perlahan menjauh darimu. Luo Bing mengatupkan giginya. Saat Little Snow berlari dengan gila, dia mengeluarkan rawungan keras, berkomunikasi dengan Long Chen. Little Snow sedang berpikir untuk menggunakan serangan gabungan mereka lagi. Namun, Long Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, mungkin dia mungkin memiliki key spiritual yang cukup untuk itu, tetapi pil flamenya hanya pulih hingga 20%. Dengan hanya tingkat kekuatan itu, serangan kombinasi mereka tidak akan dapat menyebabkan cedera efektif pada ahli siantian. Ahli siantian telah melampaui kategori pembudidaya hau tian biasa. Mereka dapat mengontrol energi alam, dan keterampilan pertempuran yang digunakan oleh para pembudidaya hau tian biasanya tidak dapat mengancam mereka. Di dunia kultivasi, ada beberapa jenius yang bisa bertarung melintasi alam. Namun, celah antara siantian dan hau tian tidak begitu mudah disilangkan. Jadi ada pepatah di dunia kultivasi bahwa pembudidaya di bawah alam siantian kurang dari semut. Ketika Anda mencapai alam siantian, ki-spiritual hau tian Anda akan berubah menjadi ki-spiritual siantian. Tapi itu belum semuanya. Memasuki alam siantian menyebabkan transformasi total dalam tubuh, dan umur panjang seseorang akan meningkat menjadi lebih dari seribu tahun. Selain itu, kekuatan ki-spiritual seorang ahli siantian adalah konsep yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan ki-spiritual hau tian, dan tidak ada perbandingan. Jadi meskipun Longchen kuat, dia tidak cukup delusi untuk berpikir dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Luo Bing. Jangankan pemula transformasi Tendon, bahkan ahli pembukaan Meridian yang jenius akan merasa mustahil untuk mengalahkan ahli siantian biasa-biasa saja. Hahaha, aku sangat suka ekspresimu saat ini. Terus berjuang, terus coba pikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya suka itu. Luo Bing tertawa dan hanya mengikuti Little Snow, tidak mendekat atau lebih jauh. Kecepatan Little Snow telah mencapai puncaknya, dan hanya kekuatan angin lah yang akan membuat wajah seseorang terluka. Tapi mereka masih tidak bisa mengusirnya. Ekspresi Longchen sangat serius. Dia berpikir secepat yang dia bisa, tapi dia tidak bisa menemukan cara apapun untuk mengusirnya. Seperti yang dia katakan, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Tapi dalam kasus ini, Luo Bing lah yang memiliki kekuatan absolut. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Itu hanya karena dia mengizinkannya sehingga Longchen masih bisa terus berlari saat dia mengikutinya. Dia baru saja memainkan permainan kucing dan tikus, ingin memainkan Longchen sampai mati. Tiba-tiba, dataran menjadi sangat datar, dan tanah tandus yang tak berujung muncul. Hahaha, ini kuburan yang kamu pilih sendiri. Pemandangannya benar-benar tidak buruk, dan tempat ini juga tidak jauh dari biara Anda. Betapa mengejutkan, Anda benar-benar memiliki perasaan seperti itu terhadap biara Anda dan bahkan dalam kematian, Anda ingin mati di dekatnya, ejek Luo Bing. Kata-kata Luo Bing menyebabkan percikan menyala di benak Longchen. Dia tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Mungkin benda itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Longchen menyuruh Little Snow bertindak seolah-olah dia ketakutan. Itulah yang ingin dilihat Luo Bing, dan mungkin itu bisa menahannya lebih lama. Pada saat yang sama, Longchen melihat dengan hati-hati ke sekeliling, mencoba mencocokkannya dengan peta di kepalanya. Namun, sekelilingnya hanyalah tanah tandus dan tidak ada yang bisa dibedakan dengan mudah. Berlari seperti ini saja sudah agak membosankan. Lebih baik memainkan permainan kecil, bukan begitu. Pertama-tama saya akan memutuskan salah satu kaki Anda dan Anda dapat terus berlari. Luo Bing tiba-tiba bosan dengan game ini dan mengeluarkan pedang. Pedang ki datang menebas Longchen. Hati Longchen bergetar. Apakah dia akhirnya kehabisan kesabaran? Pedang berwarna darah muncul di tangan Longchen, dan gambar pedang melonjak ke langit, dengan kejam menghantam pedang Luo Bing. Ledakan. Debu meledak. Longchen dan Little Snow sama-sama dikirim terbang. Mereka terguling beberapa mil sebelum berhenti. Longchen merasa ngeri. Kekuatan siantian bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Ah, jadi kamu benar-benar memiliki senjata siantian. Hehe, biarpun kamu tidak punya harta lain, hanya pedang itu artinya aku akan untung banyak hari ini. Mata Luo Bing menyinari blood drinker. Salju kecil tiba-tiba meraum dan bola bila angin ditembakkan seperti kilat ke Luo Bing. Luo Bing sedikit terkejut, dan cahaya hijau keluar dari pedangnya. Hati Longchen tenggelam. Serangan kekuatan penuh Little Snow dibagi menjadi dua oleh Luo Bing dengan mudah. Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Harus diketahui bahwa setelah menyerap ngei dan binatang angin barbarik, bila angin salju kecil telah melampaui batas kekuatan serangan Magical Beast peringkat keempat, dan berada pada level yang sama dengan peringkat kelima Magical Beast. Tapi serangan mengerikan seperti itu dengan mudah dilenyapkan oleh Luo Bing. Tidak buruk. Betapa anehnya Magical Beast. Menarik. Saya ingin tahu, berapa banyak kartu truf yang Anda miliki. Hanya seperti ini permainannya akan menarik. Luo Bing tersenyum sinis. Lari. Longchen melompat ke punggung Little Snow dan mereka sekali lagi melarikan diri dengan gila. Longchen perlu menemukannya, atau dia tidak memiliki harapan sedikit pun untuk melarikan diri. Tapi Luo Bing terlalu cepat. Dia menyeberang belasan mil dengan satu langkah dan langsung menyusul, menebas lagi. Kali ini, Luo Bing telah menyerang dengan kekuatan dua kali lebih banyak dari yang terakhir kali, menyebabkan Longchen muntah seteguk darah. Bahkan Little Snow terluka. Longchen dan Little Snow berulang kali melarikan diri, sementara Luo Bing mengikuti setiap kali, meluncurkan lima pukulan berturut-turut. Setiap kali, dia akan menggandakan kekuatannya, menyebabkan Longchen terus-menerus memuntahkan darah. Tapi Longchen dengan pahit menahannya. Dia harus menemukannya. Little Snow tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Organ dalamnya sudah terluka, tapi dia masih membawa Longchen ke depan secepat mungkin. Ketika Luo Bing menyerang lagi, Longchen mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya. Serangan ini terlalu menakutkan. Longchen tidak bisa bertindak lemah lagi, atau dia akan mengalami cedera berat karena ini. Split the heavens. Dua bintang muncul di mata Longchen, dan cincin surgawinya mengguncang langit, membawa kekuatannya ke puncaknya. Ledakan. Gelombang ki yang mengerikan meledak, menciptakan kawah besar sepanjang 100 mil di gurun. Dunia menjadi penuh dengan pasir terbang. Luo Bing kaget. Dia benar-benar dipaksa mundur 1 mil oleh kekuatan itu, dan ketika pasir tersebar, Longchen sudah 100 mil jauhnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Luo Bing meraung marah dan mengejarnya. Dia sekarang dipenuhi dengan keinginan yang lebih besar untuk mengetahui rahasia Longchen. Dia harus mendapatkannya. Kali ini, Luo Bing tidak lagi berhati-hati dengan kekuatan serangannya. Dia mulai benar-benar menggunakan kekuatan siantiannya melawan Longchen. Dia terkejut menemukan bahwa bahkan setelah menggunakan hampir 80 persen dari kekuatan siantiannya, Longchen masih bisa menerima serangannya. Namun, Longchen berulang kali batuk darah, dan tangannya berdarah. Terhadap ahli siantian, dia masih tidak punya kesempatan. Ledakan. Longchen sekali lagi terlempar ke belakang beberapa mil, berulang kali terbang di udara dengan menyedihkan. Selanjutnya, setelah semua pertempuran sengit ini, kispiritualnya menurun tajam. Cincin surgawinya menghilang, dan bintang-bintang di matanya memudar. Apakah saya ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Uh! Longchen mengatupkan giginya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bukit kecil di kejauhan dan dia dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Dia mulai melaju ke arah bukit itu secepat yang dia bisa. Bab 469 banding 469. Longchen dipenuhi dengan ekstasi saat dia bergegas menuju bukit itu. Luo Bing melesat dalam pengejaran. Dia merasakan perubahan mood Longchen. Senyuman sinis muncul di wajahnya ketika dia melihat Longchen bergegas menuju bukit itu. Itu sebenarnya bukan bukit, tapi batu bundar selebar 300 meter. Hanya saja itu terkikis oleh angin sepanjang tahun, sehingga tampak seperti gundukan tanah. Sudah lebih dari setahun sejak Longchen melihat bukit itu, tetapi dia mengenali tanda yang dia tinggalkan hanya dengan sekilas. Dia mengirim tinju menabrak bukit. Pintu batu itu meledak, menampakkan pintu masuk. Longchen bergegas masuk tanpa memikirkannya. Kamu lari seperti ini untuk menemukan gundukan kuburan. Luo Bing masuk tepat di belakang Longchen. Melihat gundukan bundar ini, dia tersenyum mengejek. Namun, dia sangat licik. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap Longchen. Disinilah dia akan mati. Dia tidak mungkin lari keluar dari gua ini dengan dia memblokir pintu masuk. Dia ingin melihat trik apa yang Longchen mainkan. Memasuki gua, Longchen melihat beberapa cangkang telur yang pecah ke samping. Itu adalah mahakarya Little Snow. Di tengah gua ada kolam lava setinggi 30 meter. Lava yang begelombang memancarkan panas yang mengerikan. Longchen berdiri di tepi lava. Kamu benar, tempat ini benar-benar kuburan yang aku pilih untuk diriku sendiri. Saya benar-benar ingin tahu, jika saya melompat, apa yang akan terjadi. Longchen dengan ringan menatap Luo Bing dengan senyum sedingin es. Ekspresi Luo Bing tiba-tiba berubah. Jika Longchen melompat ke lava ini, mayatnya akan menghilang. Kemudian semua harta dan rahasia yang dia miliki juga akan hilang selamanya. Saya tidak percaya Anda berani terjun. Luo Bing memasang penyangga. Apakah kamu idiot? Saya sudah tahu bahwa saya akan mati, dan jika saya mendarat di tangan Anda, saya benar-benar tidak akan mengalami kematian yang baik. Mengapa saya tidak berani melompat? Ejek Longchen. Dengarkan aku Longchen. Berhenti. Longchen berteriak. Jangan mendekat. Anda ingin menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menangkap saya. Teruslah bermimpi. Jika Anda mengambil satu langkah lebih dekat, saya akan segera melompat ke lahar, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Petik 2. Longchen bisa dengan mudah melihat niat Luo Bing. Saat ini, Luo Bing berjarak kurang dari 30 meter. Itu adalah jarak yang sangat berbahaya. Baik, saya tidak akan bergerak. Mari kita bahas saja. Jika Anda menyerahkan teknik kultivasi dan keterampilan pertempuran Anda, saya berjanji tidak akan membunuh Anda. Luo Bing mengangkat tangannya dan mengumpat. Namun, dia mencibir di dalam. Dia tidak akan membunuh Longchen, tapi dia bisa menghancurkan semua tulangnya dan kemudian menyegelnya di dalam gua ini. Maka dia pasti masih akan mati, sementara itu masih tidak dihitung sebagai melanggar janjinya. Menatap Luo Bing, mungkinkah Longchen tidak menyadari ini? Metode seperti itu adalah hal-hal yang Longchen bosan bermain dengan berabad-abad yang lalu. Dia melihat melalui pikirannya dalam sekejap. Namun, matanya tampak berbinar, dan dengan suara ragu-ragu, dia bertanya, kamu berjanji tidak akan membunuhku. Aku, Luo Bing, bersumpah aku pasti tidak akan membunuhmu. Jika aku mengkhianati sumpah ini, biarkan jiwaku terbakar api dan jadikan aku debu. Luo Bing bersumpah dengan sungguh-sungguh, tapi cahaya setan bersinar di kedalaman matanya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin lepas dari Longchen. Ah, kenapa masih belum keluar? Big Bro Earthflame, cepat keluar. Saya hanya menunggu Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Longchen berdoa di dalam. Ini adalah gua yang disadari Longchen dalam perjalanannya ke Biara Suantian. Saat itu, Longchen dikejar oleh Giant Desert Scorpions. Dia telah memperhatikan cahaya datang dari sini dan bergegas. Setelah membunuh Flame Salamander, dia menyadari Earthflame ini. Sekarang setelah dikejar di sekitar ini, Longchen memikirkan keberadaannya lagi, dan dia menaruh harapan padanya. Tapi saat ini, lahar terus melonjak, dan api bumi menolak menampakkan dirinya. Itu membuat Longchen merasa sedikit panik. Biarkan aku memikirkannya sebentar, tapi jangan mendekat, karaktermu terlalu busuk buat aku percaya kamu begitu saja. Beri aku waktu, Longchen memperingatkan. Ekspresi Luo Bing tenggelam, kata-kata Longchen tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya, tetapi dia mengendalikan dirinya sendiri, dengan dingin berkata, Baik, saya akan memberi anda waktu yang berharga untuk mempertimbangkannya. Petik 2 Longchen ingin mengatakan waktu yang berharga untuk dupa terlalu pendek dan meminta beberapa jam, tapi itu pasti akan menarik kecurigaan Luo Bing. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan bertindak seolah-olah dia sedang merenung. Sebenarnya, semua fokusnya ada di kolam lava di belakangnya. Baiklah, ini adalah waktu yang berharga untuk tongkat dupa. Sudahkah anda mempertimbangkannya, kata Luo Bing dengan dingin. Omong kosong, sejauh ini baru satu tarikan nafas. Bagaimana bisa waktu yang berharga untuk tongkat dupa? Menurut anda, siapa yang anda coba takuti? Touch. Apakah kamu punya ketulusan? Apakah kepalamu telah berubah menjadi omong kosong? Bagaimana kalau aku menceburkan diriku ke lahar sekarang? Kemarahan Longchen saat dia mengambil posisi melompat. Sebenarnya, itu benar-benar layak untuk waktu yang berharga dari tongkat dupa. Tapi Longchen menolak untuk mengakui itu, terus bertindak dengan geram. Tidak, jangan lompat. Anda terlalu gugup dan tidak bisa merasakan aliran waktu. Aku akan memberimu waktu yang layak dupa. Luo Bing buru-buru menghentikannya. Jangan perlakukan aku seperti orang yang tidak tahu bagaimana menghitung. Bagaimana bisa waktu yang berharga dari sebatang dupa bisa berlalu begitu cepat? Anda jelas hanya memaksa saya dan tidak memiliki keturusan. Petik 2. Longchen membuat Luo Bing sangat marah hingga dia berubah ungu. Dia dengan erat mengepalkan pedangnya, ingin langsung memotong Longchen menjadi dua, tetapi untuk rahasia Longchen, dia menahannya. Tiba-tiba, pal lava mengeluarkan suara gemuruh samar. Longchen buru-buru menunjuk Luo Bing dan mengutuk, kamu wanita idiot, apakah kamu benar-benar mengira aku akan menyerahkan rahasiaku kepadamu? Jika saya adalah seseorang yang jelek dan menjijikan seperti Anda, saya sudah lama bunuh diri. Anda ingin rahasia saya, teruslah bermimpi. Wanita sampah sepertimu, idiot sampai puncak. Mati, Luo Bing sudah gemetar di ambang ledakan. Sekarang Longchen sekali lagi menghinanya, dia akhirnya kehilangan kendali dan menebas sinar pedangki di Longchen. Namun, Longchen sudah lama menunggu itu dan mengelak ke samping. Serangannya akhirnya melewati Longchen. Tepat pada saat itu, gelombang lava meledak saat api biru setinggi kaki melayang keluar, tubuhnya setengah transparan. Segera setelah itu muncul, suhu yang sangat tinggi memenuhi udara. Pedangki Luo Bing turun ke atasnya. Api bumi, Luo Bing menjerit melengking. Ledakan. Dia terlambat bereaksi. Begitu pedangnya menebas api bumi, itu menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan gua. Longchen juga dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan itu. Tekanan yang menakutkan turun ke atas dunia. Seolah-olah langit dan bumi menjadi murka, cahaya biru menyelimuti area beberapa mil, dan panas yang mengerikan menyebabkan pasir mencair. Ahaha! Luo Bing memekik dengan sedih. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api bumi biru. Dia dengan cepat mengeluarkan bel yang melepaskan cahaya yang memaksa api bumi menjauh dari tubuhnya. Tapi api bumi itu sepertinya telah diprovokasi, dan itu melingkar di sekelilingnya seperti naga api biru. Lonceng kecilnya semakin redup setiap detik. Adapun Longchen, meski dilindungi oleh pil flamenya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Api bumi lahir dari ibu pertiwi. Dikatakan bahwa kekuatan mereka mampu membakar langit, menguapkan lautan, dan memurnikan gunung. Api bumi khusus ini adalah salah satu yang baru saja lahir, dan itu masih belum mencapai kekuatan penuhnya. Tetapi bahkan hanya kekuatannya yang sekarang benar-benar terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga Lonceng seharusnya segera berbalik dan melarikan diri. Namun, penyakitnya kambuh lagi. Dia merasa seperti kakinya terkunci di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak. Jika saya berhasil menerimanya, bahkan melawan ahli siantian, saya harus memiliki beberapa kemampuan untuk melawan, jantung Lonceng berdebar kencang. Seni Agung Esensi Darah Luo Bing tiba-tiba berteriak, dan blood key-nya meledak. Dengan menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan blood key-nya, dia dengan gila melawan api bumi. Mempertimbangkan seberapa kuat api bumi, mereka akan dapat langsung membunuh ahli siantian tanpa usaha sedikitpun. Tapi api bumi ini baru saja lahir. Itu masih dalam keadaan kekanak-kanakan, jadi kekuatannya terbatas. Alasan lain mengapa ia tidak mampu membunuh Luo Bing secara instan adalah karena kecerdasannya sangat rendah. Ia tidak tahu bagaimana menyerang. Ia hanya tahu bagaimana membungkus Luo Bing. Itulah satu-satunya alasan dia bisa menolaknya. Namun, blood essence grain art ini menggunakan terlalu banyak darah esensi siantiannya. Jika dia menggunakan terlalu banyak itu, dia akan turun dari siantian ke haltian, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai alam siantian lagi. Tetapi mengingat situasinya, dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Dia hanya bisa menahan api bumi sebaik yang dia bisa. Api bumi tampak seperti naga api biru tembus cahaya saat melingkari tubuhnya, menolak untuk melepaskan orang yang baru saja menyerangnya. Ledakan. Luo Bing mendorong kekuatannya ke puncak. Tanah terus runtuh, dan gelombang ki yang kuat membuat Long Chen sulit bernapas. Dia merasa seperti gunung sedang menghancurkannya. Alam siantian benar-benar menakutkan. Meskipun Luo Bing hanya di alam siantian awal, dia bisa dengan mudah menghancurkanku. Petik 2 Sekarang Long Chen benar-benar yakin bahwa jika Luo Bing menginginkannya mati, dia sudah lama pergi dari dunia ini. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia rakus akan rahasianya. Itu membuat Long Chen berkeringat. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Sampah. Api bumi juga semakin lemah. Long Chen melompat ketakutan. Api bumi tidak lagi sekuat sebelumnya. Luo Bing juga merasakan hal itu, yang membuatnya dipenuhi kegembiraan dan harapan. Namun, meskipun api bumi melemah, itu bukan penurunan mendadak, tetapi bertahap. Jika Luo Bing ingin membuangnya, itu akan menghabiskan banyak kekuatannya juga. Selanjutnya, saat Luo Bing menyalakan darah esensi siantiannya, kekuatannya sendiri melemah. Dia ngeri mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, maka mungkin dia benar-benar akan kelelahan terlebih dahulu. Yang paling menakutkan dari semuanya, masih ada Long Chen di samping. Memikirkan betapa kejamnya Long Chen, darahnya menjadi dingin. Enyahlah, Luo Bing tiba-tiba meletus dengan semburan kekuatan, mengisi jalan keluar dari belitan earthflame. Saat dia berjuang bebas dan sarafnya sedikit rileks, lampu hijau terbang dan memotong lehernya. Sebuah kepala terbang ke langit. Bab 470. Sama seperti Luo Bing lolos dari ikatan earthflame dan dia sedikit rileks, lampu hijau terbang dan menembus lehernya. Bahkan sebelum Luo Bing mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah bidang pandangnya berubah. Dia juga melihat tubuh familiar yang tidak lagi memiliki kepala. Dia juga melihat skala hijau seukuran telapak tangan terbang kembali ke tangan Long Chen. Saat ini, Long Chen bahkan tidak melihatnya. Dia dengan sungguh-sungguh menatap api bumi. Saya mati. Aku mati karena bocah tendon transformation. Petik 2. Itu adalah pikiran terakhir Luo Bing sebelum dia turun ke kegelapan tanpa akhir. Dia bukan seorang kultifator jiwa, dan kekuatan spiritualnya bahkan sedikit lebih lemah dari rata-rata. Sekarang lehernya telah dipenggal, jiwanya dengan cepat menghilang. Di saat-saat penting, Anda benar-benar bisa diandalkan. Long Chen dengan benar menyingkirkan skala naga. Ketajamannya sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan halaman emas, dan dalam hal kekuatan ofensif, itu jauh lebih besar. Namun sayangnya, skala naga ini pernah ada entah sampai kapan. Banyak dari spiritualitasnya telah hilang. Long Chen perlu memeliharanya dengan pikirannya agar bisa pulih. Namun, sebelum bisa pulih, ia akhirnya kehilangan lebih banyak energi intinya karena Long Chen menggunakannya berulang kali untuk bertempur. Itu membuatnya merasa sangat bersalah. Dia bersumpah akan menghindari penggunaan skala naga sebanyak mungkin sehingga bisa pulih. Sekarang perhatiannya sepenuhnya terfokus pada api bumi. Pada saat ini, api bumi telah menyusut menjadi seukuran kaki, tampak seperti naga kecil tembus pandang yang ingin tahu menatap Long Chen. Hei, teman kecil, apakah kamu mau ikut bermain dengan kakak? Suara Long Chen penuh godaan. Apa yang Long Chen tidak harapkan adalah bahwa api bumi benar-benar datang kepadanya. Namun, itu sangat ganas, langsung meletus dan membungkusnya. Sial, ini bukan yang kuinginkan. Long Chen buru-buru mengedarkan pil flamenya untuk bertahan. Tapi pil flamenya benar-benar menurun dengan cepat. Saat pil flamen Long Chen menurun, earthflame tampaknya melonjak dengan penuh semangat. Ini memperlakukan pil flamen saya sebagai makanan. Long Chen terkejut dan marah. Pil flamenya dengan cepat habis, dan dalam waktu kurang dari waktu nafas, semuanya telah dimakan oleh earthflame. Menyadari tidak ada lagi pil flamen untuk dikonsumsi, earthflame menjadi sangat marah, dan panas yang mengerikan menyerang Long Chen. Sial, Long Chen merasa putus asa. Pada saat yang sama, dia ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Apakah dia harus begitu serakah? Sama seperti Long Chen mengira dia sudah mati, dan tiannya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Earthflame yang ganas segera berhenti menyerang dan melepaskan Long Chen. Tampaknya menggigil, dan segera berbalik untuk melarikan diri kembali ke kolam lava. Berdengung. Tiba-tiba, luar angkasa bergetar, dan earthflame tanpa sadar terbang kembali ke Long Chen. Meskipun berjuang sekuat tenaga, itu tidak berguna. Long Chen juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang dia lihat hanyalah bahwa meskipun api bumi berjuang habis-habisan, itu masih terbang, menyentuh perutnya, dan kemudian menghilang dengan diam-diam. Dia tercengang, tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu, dia buru-buru melihat ke dalam dirinya dan akhirnya melihat manik itu di dantiannya. Rahangnya ternganga. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan Primal Chaos Bed, sejumlah besar informasi telah membanjiri pikirannya. Pada saat itu, dia diliputi kesedihan yang tak terhibur karena kematian Yezikyu, dan dia tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan yang terjadi di tubuhnya. Sekarang setelah dia melihat manik Chaos Primal lagi, dia menepuk kepalanya sendiri. Dia benar-benar kacau. Ketika manik kekacauan utama telah bergabung dengannya, informasi telah muncul di kepalanya, tetapi dia belum melihatnya. Sekarang, informasi itu telah hilang. Selain fakta itu disebut Primal Chaos Bed, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi fakta bahwa informasi telah menghilang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dia perbaiki. Pikirannya memasuki manik kekacauan utama, dan dia menjerit kaget. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil. Ini adalah jarak 3 mil, dan tanahnya benar-benar tandus. Itu hanyalah tanah datar tanpa apa-apa di atasnya. Di tengah ruangan ada bola api. Saat ini, api bumi sepertinya sedang ditekan oleh sesuatu, dan itu sangat ketakutan. Long Chen juga tidak tahu apa kemampuan manik ini untuk bisa menekan api bumi. Tapi dia merasa itu tampak seperti cincin spasial. Satu-satunya perbedaan adalah jiwanya bisa memasuki dunia ini. Karena kau disebut primal chaos bed, maka aku akan menyebutnya ruang chaos primal. Petik 2. Long Chen menilai sekelilingnya. Tempat ini benar-benar kosong. Namun, itu memang memiliki aura kekacauan utama yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, dia menjerit kaget saat dia mengingat sesuatu. Kembali ketika dia pertama kali memasuki dunia rahasia, dia benar-benar terjebak di puncak kondensasi darah. Menerobos tidak mungkin dilakukan. Tetapi setelah memasuki dunia rahasia, dia hampir segera menerobos. Dengan kata lain, dunia ini kekurangan sesuatu yang dia butuhkan untuk maju. Tapi sekarang dia memiliki manik kekacauan primal ini, dia tidak perlu pergi ke alam rahasia seperti itu untuk maju. Dia berjalan ke api bumi yang bergetar ketakutan. Ikut denganku. Aku akan membuat itu berharga untukmu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana manik-manik kekacauan utama telah menekan api bumi, Long Chen bisa merasakan bahwa di dalam ruang kekacauan utama, dia adalah penguasa. Dia bisa mengendalikan semuanya di sini. Perasaan yang sangat aneh. Jadi dia tidak merasa takut lagi terhadap api bumi. Itu adalah perasaan yang datang dengan memiliki kendali mutlak. Saat dia mencoba berkomunikasi dengan api bumi, itu masih terus bergetar. Long Chen bisa merasakan bahwa satu-satunya hal yang dirasakannya adalah teror. Itu membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Tapi dia harus menemukan cara untuk menggunakan senjata yang begitu kuat. Long Chen dengan paksa memeras bola lain dari pil flamenya yang habis untuk api bumi. Earthflame segera berubah menjadi ular kecil yang menelan pil flamenya dengan satu tegukan. Sekarang, Long Chen bisa merasakan perasaan senang yang datang darinya. Ada harapan, Long Chen buru-buru mengedarkan ki spiritualnya untuk memulihkan pil flamenya. Memberi makan bola demi bola ke Earthflame, setelah beberapa lusin makan, dia dengan jelas merasakan Earthflame terasa sedikit lebih ramah terhadapnya. Api bumi adalah benda yang lahir dari dunia, dan mereka memiliki spiritualitas sendiri. Namun, api bumi ini masih dalam tahap awal dan perlu dipandu. Long Chen terus-menerus memberinya pil flamenya. Ketika dia memberinya makan lebih dari seribu bola, anak kecil itu akhirnya berhenti menjadi takut padanya dan menjadi ramah, berubah menjadi ular biru yang melingkari lengannya. Itu sebenarnya mulai meminta lebih banyak pil flamen darinya. Long Chen tersenyum. Dikatakan bahwa setelah api bumi tumbuh, kecerdasannya tidak akan lebih rendah dari manusia. Namun, ketika api bumi matang, mereka akan menjadi lebih mengamuk, dan bahkan lebih sulit untuk menundukkan mereka. Jadi jika Anda ingin menaklukkan api bumi, Anda harus melakukannya sebelum benar-benar matang. Long Chen benar-benar mendapat manfaat. Setelah api bumi ini matang, itu akan menjadi alat pembunuh yang sangat kuat baginya. Yang paling penting, dia bahkan bisa menggunakan api bumi untuk alkimia, yang akan memungkinkannya untuk memperbaiki pil obat tingkat yang lebih tinggi. Long Chen mendorong pil flamenya secepat mungkin selama tiga hari berturut-turut. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak pil flamenya yang dia berikan pada Earth Flame selama ini, tetapi akhirnya benar-benar tenang. Sekarang, itu bergabung dengan lengan Long Chen, dan tato ular biru muncul di sana. Tato itu panjangnya tiga inci dan sangat mirip aslinya. Itu berarti Earth Flame telah menerima Long Chen sebagai tuannya. Di masa depan, dia akan bisa menggunakan energi apinya untuk menyerang. Namun, untuk saat ini, api bumi telah jatuh tertidur, dan Long Chen tidak ingin membangunkannya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk bereksperimen. Melihat ruang primal chaos yang luas dan kosong, kemungkinan tertentu mengguncang hatinya. Dia mengeluarkan ramuan obat dari cincin hidupnya. Meskipun cincin kehidupan ini dapat membuat tumbuhan tetap hidup, vitalitasnya masih akan terpengaruh, dan mereka akan menjadi lesu. Setelah berpikir sejenak, Long Chen menggali lubang dan menanam ramuan itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa segera setelah dia menanam tanaman, tanaman itu berangsur-angsur pulih dari keadaan lesu, dan hanya dalam waktu beberapa saat, tanaman itu mulai berdenyut dengan vitalitas. Tempat ini bisa digunakan sebagai cincin kehidupan, dan memiliki efek yang jauh lebih baik. Menyadari itu, Long Chen buru-buru menggali lubang yang lebih besar dan menanam pohon buah kilin. Seperti yang diharapkan, itu juga dengan cepat pulih. Tetapi hal yang paling menarik baginya adalah itu benar-benar tumbuh. Dia melihat bahwa bunga-bunga di pohon yang belum berbuah jelas telah tumbuh sedikit hanya dalam beberapa saat. Itu bisa meningkatkan laju pertumbuhan juga. Itu membuat Long Chen gembira. Dia dengan tergesa-gesa mulai menanam semua ramuan obat dari cincin hidupnya ke dalam ruang kekacauan utama. Di bawah penanamannya yang cepat, bidang pengobatan besar muncul di ruang primal chaos, dan seluruh area dipenuhi dengan ki spiritual yang padat. Dalam jarak 3 mil ini, bidang obat ini hanya mengambil sebagian kecil, yang membuat Long Chen merasa itu sia-sia. Setelah merenungkannya sejenak, dia memutuskan untuk menetapkan wilayah tertentu untuk cincin spasial yang dia ambil dan apapun yang ada di dalamnya. Cincin spasial tidak terlalu aman karena dapat dengan mudah putus, dan begitu mereka putus, semua yang ada di dalamnya akan hancur. Dia mengeluarkan semua hal yang relatif berharga di cincin spasialnya ke wilayah tertentu di tepi ruang. Ruang kekacauan utama terhubung ke pikirannya. Menempatkan dan menarik item darinya bahkan lebih nyaman daripada menggunakan cincin spasial, dan itu lebih aman dan lebih cepat. Dia juga melemparkan cincin spasial yang dia kumpulkan dari pertempuran. Namun, dia tidak repot-repot melewatinya. Jumlahnya terlalu banyak, dan dia terlalu malas untuk mengklasifikasikannya. Dia memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada Tang Wan R dan yang lainnya. Dia mempercayai mereka untuk menanganinya. Dia sedang merapikan barang-barang ketika dia melihat sesuatu di kakinya yang membuatnya menjadi tanpa ekspresi.